Melihat Han Bing menatapnya dengan penuh kasih sayang, Lu Fan berkata dengan lembut, ada takdir dalam kegelapan. Mungkin, pertemuan antara kamu dan aku ditakdirkan oleh surga. Tersenyum seperti bunga. Mendengar Lu Fan ketika berkata ini, Han Bing sangat lega. Dia mengambil inisiatif untuk memeluk lengan Lu Fan, dan mereka berdua bersandar pada matahari terbenam, mengambang di laut yang tak berujung. Dalam sekejap mata, sudah seminggu sejak saya datang ke wilayah laut. Awalnya mereka berada di perairan pantai, setelah tiga hari mengembara, Lu Fan yakin bahwa mereka telah mencapai laut dalam. Apa yang tampak di mata mereka berdua saat ini bukan hanya ujung laut, tapi juga ujung laut, memberi orang perasaan bahwa dunia tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Ketika dia berada di dekat laut, Lu Fan membiarkan naga emas bercakar lima bermain di laut, tetapi ketika dia benar-benar datang ke wilayah laut dalam, karena banyak ketidakpastian, Lu Fan langsung memasukkan naga emas bercakar lima ke dalam laut, cincin alam semesta. Hati-hati, Lu Fan, berapa lama naga emas bercakar lima tiba di Long Island Han Bing berkata dengan mulut kering dan wajah pucat. Tanpa kegembiraan saat pertama kali melihat laut, saat ini dia hanya lelah dan bosan. Untungnya, Lu Fan memiliki space artifact cosmic ring. Selama periode ini, keduanya sering kembali ke cosmic ring. Dengan cara ini, mereka akhirnya dapat beradaptasi untuk berlayar di laut. Wilayah laut terlalu besar. Naga emas bercakar lima mengatakan bahwa dengan kecepatan saat ini, akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Melihat ke depan dengan mata yang dalam, Lu Fan berkata terus terang. Apa satu bulan bukankah pulau naga ini terlalu jauh terkejut? Seru Han Bing. Di benua Lingwu, luas lautnya sendiri lebih besar dari luas daratan. Selain itu, kecepatan perjalanan kita saat ini terlalu lambat, jadi masuk akal untuk memakan waktu sebulan. Hei, Lu Fan, lihat ke depan, ada pulau. An, tiba-tiba, Han Bing yang sudah sangat lelah berdiri dengan penuh semangat seolah menemukan sesuatu, wajahnya bergerak dan bersemangat. Saya mengikuti tempat yang ditunjuk Han Bing, dan seperti yang diharapkan, ada sebuah pulau sekitar 2 km jauhnya di depan saya. Meski tidak terlihat besar, namun cukup jarang melihat sebuah pulau di laut dalam, mereka bisa pergi ke pulau tersebut untuk beristirahat sejenak, bahkan mendapatkan beberapa makanan laut untuk memuaskan hasrat mereka. Karena pulau itu muncul, Lu Fan penuh motivasi dan melaju ke depan. Namun segera, Lu Fan, yang sedang mendayung dengan cepat, tiba-tiba berhenti, menatap lurus ke depan dengan wajah serius, dan mengerutkan kening. Lu Fan, ada apa denganmu merasakan perubahan ekspresi di wajah Lu Fan? Han Bing berkata dengan cemas, sangat gugup. Bing Er, tidakkah menurutmu ada yang salah pulau di depan sepertinya bergerak? Jika kamu perhatikan baik-baik, sepertinya kecepatan gerakannya tidak lambat. Lu Fan berseru, tanpa sadar. Tidak apa-apa jika Lu Fan tidak mengatakannya. Setelah mengatakan ini, Han Bing juga menyadarinya, dan langsung berkata dengan kaget, Hei, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana pulau itu bisa bergerak Lu Fan? Bagaimana menurutmu? Menurutku, ini seharusnya. Itu bukan pulau? Itu pasti monster di laut. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan ekspresi yang dalam, matanya menunjukkan kewaspadaan. Monster di laut apakah kamu bercanda jika itu benar-benar monster? Itu terlalu besar. Han Bing berkata dengan ngeri, tidak percaya itu nyata. Tidak ada jawaban. Sejujurnya, hanya tebakan Lu Fan bahwa tempat di depan terlihat seperti pulau, dan dia tidak sepenuhnya yakin tentang itu. Tapi segera, pulau laut bertabrakan secara langsung, dan ketika mereka berada dalam jarak 100 meter satu sama lain, baik Lu Fan dan Han Bing dapat memastikan bahwa itu adalah monster yang sangat besar. Meski hanya puncak gunung es yang terlihat, bisa dibayangkan betapa besarnya, yang benar-benar di luar imajinasi. Tidak bagus, Bing Er, monstermu bergegas menuju perahu kami. Mengambil napas, Lu Fan berkata dengan wajah tegang. Biarkan aku. Seolah-olah dia melakukan bagiannya, Han Bing mengulurkan tangannya dan langsung mengorbankan pedang perak putih, lalu berdiri di udara, mengayunkan pedang panjang dan menebas monster itu. Swosh! Bang-bang! Tidak ada yang terjadi. Pedang panjang Han Bing berhasil dan dengan mudah memotong luka berdarah di punggungnya. Darah segera menyembur, langsung menodai laut menjadi merah. Tetapi hampir pada saat yang sama, monster-monster itu menyerbu dan menghancurkan perahu itu menjadi berkeping-keping secara agresif. Ketika tentara dikalahkan, Lu Fan kembali ke cincin Zou dan lolos dari Malapetaka. Tetapi karena dia mengkhawatirkan keselamatan Han Bing, Lu Fan segera keluar lagi. Lu Fan hanya memiliki basis kultivasi tiga talenta dan surga kedelapan, dan kekuatannya sangat buruk sehingga dia tidak bisa terbang di udara sama sekali, dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya dengan bantuan pedang iblis Wan Mi. Lu Fan, kamu baik-baik saja melihat Lu Fan dengan cemas, Han Bing bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tes-tes, itu terlihat seperti monster besar. Melihat binatang laut yang telah ditebas pedang terus merontah-rontah di laut, dan sepertinya tidak mau pergi seperti ini, kata Lu Fan dengan marah. Bos, ini adalah hiu iblis yang haus darah. Ia memiliki fisik yang besar. Hiu iblis yang haus darah di depanmu setidaknya memiliki panjang 200 meter. Cepat lepaskan aku dan biarkan aku menghadapinya. Pada saat ini, pikir Lu Fan suara naga emas bercakar lima terdengar di tengah, ingin mencoba. Naga emas bercakar lima, apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Lu Fan mengkonfirmasi tanpa terburu-buru melepaskannya. Jangan khawatir, tidak akan ada kecelakaan, aku pasti akan membersihkannya. Dengan sukarela, naga emas bercakar lima berkata dengan lantang, penuh ambisi. Setelah mendengar apa yang dikatakan naga emas bercakar lima, Lu Fan berhenti berbicara omong kosong dan melepaskannya dengan tegas, membiarkannya menghadapi hiu iblis yang haus darah. Melalui dugu Kiwubai, Lu Fan mengetahui bahwa naga emas bercakar lima masih dalam masa pertumbuhan, sehingga kekuatannya terbatas. Begitu menjadi dewasa, dapat dibayangkan bahwa kekuatannya pasti di luar imajinasi. Orang harus tahu bahwa itu juga putra kaisar naga, penguasa unik pulau naga di masa depan, dan bakatnya tidak diragukan lagi. Han Bing awalnya berencana untuk bertarung dengan baik dengan hiu iblis yang haus darah, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin, kemunculan naga emas bercakar lima membuatnya menghela nafas lega. Meski begitu, Han Bing masih sangat gugup dan berkata, mengapa kamu melepaskan naga emas bercakar lima apakah itu pasti untuk berurusan dengan hiu iblis yang haus darah. Seharusnya tidak ada kecelakaan ya. Dengan sangat tenang, Lu Fan menatap area inti pertempuran dengan saksama, dan berkata dengan ekspresi yang dalam. Seperti yang dijanjikan naga emas bercakar lima, setelah pertarungan dimulai, itu tidak mengecewakan Lu Fan, dan bertarung melawan hiu iblis yang haus darah hampir dalam posisi menghancurkan, sehingga tepat setelah pertempuran dimulai, wilayah laut di sekitarnya hampir satu kilometer benar-benar menjadi satu, merah darah. Dari sudut pandang kultivasi saja, hiu iblis yang haus darah dan naga emas bercakar lima sebanding, tetapi setelah pertarungan yang sebenarnya, hiu iblis yang haus darah tidak berani menghadapi naga emas bercakar lima sama sekali, dan aura memancar dari naga emas bercakar lima saja sudah cukup untuk membuatnya semakin sulit, dia ketakutan, sangat ketakutan. Pada awalnya, Lu Fan dan Han Bing sedikit khawatir, tetapi setelah melihat penampilan naga emas bercakar lima, mentalitas mereka menjadi tenang dan mereka sangat tenang. Seluruh pertempuran berlangsung selama setengah batang dupa. Setelah setengah batang dupa, naga emas bercakar lima muncul dari air laut berwarna darah, dan hiu iblis haus darah yang besar menjadi putih, tubuhnya berdarah dan berdarah, seolah-olah telah dibunuh. Apakah kamu membunuhnya mengambil napas dalam-dalam? Lu Fan berkata terus terang. Hei, sudah lama sejak aku mengambil sila untuk membunuh, dan hari ini aku melanggar sila jika aku melewatkannya. Tertawa dengan acu tak acu, naga emas bercakar lima berkata terus terang. Kamu tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja, meskipun hiu iblis yang haus darah ini kuat, itu masih sedikit menyakitiku. Bos, kita sudah berada di laut dalam sekarang, dan mungkin ada akan ada banyak monster di masa depan. Kamu harus berhati-hati, jika tidak berhasil, biarkan aku membawamu maju, mungkin kamu bisa menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Melihat Lu Fan dengan serius, naga emas bercakar lima berkata dengan serius. Statusmu saat ini sangat istimewa, kamu harus kembali ke cincin alam semesta, jika masih ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, aku akan melepaskanmu lagi. Menepuk kepala naga emas bercakar lima, Lu Fan segera meletakkannya pergi dengan tegas, masuk ke cincin kosmik. Tentu saja, Han Bing tidak dapat mendengar komunikasi antara Lu Fan dan naga emas bercakar lima, lagi pula, mereka berkomunikasi dengan pikiran yang dalam. Apa yang dikatakan naga emas bercakar lima? Han Bing bertanya dengan lembut setelah Lu Fan memasukkan naga emas bercakar lima ke dalam cincin luar angkasa. Dikatakan bahwa akan ada banyak monster yang muncul di laut dalam kita, mari berhati-hati. Lu Fan menghela nafas setelah melirik Han Bing. Yah, kita benar-benar harus berhati-hati selanjutnya, tapi sekarang tidak ada perahu, sepertinya kita hanya bisa terbang dengan pedang. Menghela nafas dengan agak menyesal, Han Bing berkata dengan emosi. Setidaknya dia memiliki pengalaman terbang dengan pedang di bumi saat itu, jadi bagi Lu Fan, ini tidak sulit, belum lagi pedang iblis Wan Mi sama sekali bukan benda fana, dan cukup mudah untuk bawa dia ke depan. Setelah pengalaman berinteraksi dengan hiu iblis yang haus darah, Lu Fan dan Han Bing sangat berhati-hati, sehingga ketika mereka melihat sebuah pulau muncul lagi, mereka takut dan tidak berani membuat kesimpulan dengan mudah. Tapi kali ini, keduanya tidak bernapas lega sampai mereka tiba di langit di atas pulau dan melihat tumbuhan hijau di bawah. Sekarang mereka bisa 100% yakin bahwa ada pulau di bawahnya. Ini benar-benar sebuah pulau, Lu Fan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin turun? Melihat Lu Fan dengan penuh harap, Han Bing meminta nasihat, meskipun dia benar-benar ingin turun. Karena kita di sini, ayo turun dan lihat. Namun, seperti yang dikatakan naga emas bercakar lima, wilayah laut dalam penuh dengan bahaya dan bahaya di mana-mana. Tingkat bahaya di sini pasti tidak kalah dari itu di pedalaman hutan liar, jadi kita harus berhati-hati selanjutnya. Lu Fan mengingatkan setelah memperhatikan Han Bing dengan hati-hati. Menganggup dengan tenang, Han Bing sangat tenang dan sangat berhati-hati. Setelah beberapa persiapan, keduanya langsung datang ke pulau itu. Pulaunya tidak besar, tapi juga tidak kecil, luasnya 10.000 meter persegi, dan banyak tanaman hijau di atasnya, tetapi ada lebih banyak ular, semua jenis ular, seperti dunia ular. Aneh, mengapa ada begitu banyak ular di pulau ini terlalu menakutkan? Melihat sekeliling, ular laut yang tak terhitung jumlahnya terlihat, yang mengejutkan. Tuan, ini pulau ular di wilayah laut. Ada sekitar 1 juta ular laut di atasnya. Selain itu, ada dua raja ular di pulau ular. Mereka cukup kuat. Kamu harus berhati-hati. Kagum pada pulau itu setelah sekian lama ular laut, suara naga emas bercakar lima terdengar tepat di benak Lu Fan, dan dia berkata dengan sangat waspada. Bukankah kamu menyuruhku memanggilku bos mengapa kamu memanggilku Tuan kami tidak dalam hubungan Tuan Pelayan? Mengernyit, Lu Fan bertanya balik. Ahem, aku lupa, naga emas bercakar lima berkata main-main dengan tatapan malu. Ngomong-ngomong, kamu bilang ini pulau ular, dan ada dua raja ular yang sangat kuat di sana. Lu Fan merendahkan suaranya, melihat ke arah sekelompok ular yang terus-menerus meludahkan huruf ular di bawah kakinya. Meski ancaman ular laut ini baginya hampir bisa diabaikan, namun jumlah ular laut tersebut sungguh mencengangkan, terjalin erat, membuat bulu kuduk berdiri. Betul, kedua raja ular ini telah berkultivasi di pulau ular sejak mereka gagal berubah menjadi naga banjir. Mereka cukup kuat, tapi jangan khawatir, aku tahu mereka. Jika nanti mereka menyerangmu, mereka hanya perlu melepaskanku itu dia. Uas, naga emas bercakar lima bergerak. Mengangguk dengan sadar, Lu Fan tidak berbicara omong kosong, dan berjalan berdampingan dengan Han Bing di pulau itu. Bing Er, tadi aku mengobrol dengan naga emas bercakar lima. Ia memberitahuku bahwa tempat ini disebut pulau ular, dan ada sekitar satu juta ular laut di sana. Ada dua raja ular di pulau ular. Mereka gagal untuk berubah menjadi naga banjir, tetapi basis kultivasi mereka menakutkan. Memalingkan wajahnya untuk melihat Han Bing, Lu Fan berkata dengan lembut. Apa ada lebih dari satu juta ular laut terkejut? Han Bing tampak kaget. Sulit membayangkan akan ada begitu banyak ular laut. Tidak bisa dipercaya. Omong-omong, Lu Fan, bukankah kedua raja ular itu akan menyerang kita setelah terheran-heran sejenak? Han Bing tanpa sadar bertanya, matanya penuh kekhawatiran, terutama terganggu. Jangan khawatir tentang ini. Naga emas bercakar lima mengatakan bahwa dia mengenal dua raja ular. Jika itu benar-benar tidak baik, biarkan saja. Sangat tenang, kata Lu Fan dengan tenang. Wilayah laut dan daratan benar-benar dua dunia yang berbeda. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ada sejuta ular laut di pulau sekecil itu. Sungguh menakjubkan, mendesah, Han Bing masih tidak santai datang dan kagum. Selanjutnya, Lu Fan dan Han Bing bolak-balik dengan hati-hati di pulau ular. Meskipun pulau ular tidak besar, karena terlalu banyak ular laut, sulit untuk bergerak satu inci pun, keduanya sering terhalang oleh dinding ular yang dibentuk oleh ular laut, sehingga mereka harus mendorongnya dengan tangan yang menyeramkan. Untungnya, tidak ada bahaya, atau dengan kata lain pertahanan mereka cukup kuat sehingga ular laut ini tidak bisa mengancam mereka sama sekali. Ketika mereka pertama kali datang ke pulau ular, tidak banyak ular laut, tetapi saat mereka menuju inti pulau, yang mengejutkan mereka, semakin banyak ular laut, dan mereka berenang berlawanan arah jarum jam, seperti ombak. Selain itu, ular laut ini penuh permusuhan terhadap kedatangan Lu Fan dan Han Bing, dan mereka terus-menerus menyerang mereka, dengan sengaja mengatur mereka untuk maju. Bing Er, apakah menurutmu itu aneh mengambil napas dalam-dalam, Lu Fan mengerutkan kening seolah dia telah menemukan sesuatu. Yah, saya menemukan bahwa jumlah ular laut ini meningkat, dan mereka berenang berlawanan arah jarum jam secara teratur. Sudah pasti pusat ular laut ini pastilah Raja Ular Berkepala Dua. Selain itu, ular laut ini telah menyerang kami tanpa henti, jelas tidak ingin kami dekat dengan masa lalu. Tumpul, Han Bing menceritakan penemuannya. Mengangguk dengan tenang, Lu Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ya, kamu benar, ular laut ini memang semakin ganas. Tapi yang aku tidak tahu adalah mengapa mereka melakukan ini-ini sangat tidak biasa. Tidak. Cara jelaskan, Han Bing juga tidak tahu, lagi pula, dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Lu Fan dapat meminta kekalahan Dugu berdasarkan pengalamannya, hampir tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Tapi Lu Fan tidak bertanya padanya, lagi pula, pertumbuhan perlu dialami selangkah demi selangkah, jadi kecuali itu masalah hidup dan mati, jika tidak, dalam keadaan normal, dia tidak akan mengganggu Dugu Qiubai lagi. Sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, keduanya bingung dan terus bergerak maju. Ular ini tidak besar, tetapi karena terlalu banyak ular laut, tidak mungkin untuk masuk sama sekali. Namun meski begitu, setelah melakukan perjalanan selama setengah hari, Lu Fan dan Han Bing akhirnya sampai di pedalaman pulau. Dari kejauhan, Lu Fan melihat bahwa di tengah kelompok ular itu memang ada dua ular raksasa setebal batu kilangan, saling melilit dan menggeliat tanpa henti. Ini seharusnya raja ular yang disebutkan oleh naga emas bercakar lima, kan apa yang mereka lakukan? Han Bing menatap kedua ular raksasa itu dengan penuh minat, dan bertanya dengan penuh minat. Meskipun dia telah melihat mereka, dia masih tidak tahu apa yang dilakukan oleh dua raja ular dan jutaan ular laut di sekitar mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan, sepertinya mereka sedang melakukan semacam ritual, dan ular laut di sekitar sini melindungi mereka. Kupikir ini seharusnya menjadi alasan mengapa ular laut mencegah kita untuk mendekat. Matanya, Lu Fan berkata dengan hati-hati. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang sambil menarik napas dalam-dalam, Han Bing berkata belak-belakan. Kami baru saja melewati sini, dan kami datang ke pulau ular hanya untuk bersantai. Ayo pergi nanti, dengan wajah tenang, Lu Fan berkata dengan santai. Adapun apa yang dilakukan ular laut ini, Lu Fan sama sekali tidak penasaran, lagi pula, itu tidak berpengaruh padanya. Keduanya berdiri diam di antara jutaan ular laut. Setelah tinggal selama setengah batang dupa, ketika mereka berdua hendak pergi, tiba-tiba, Han Bing tampak seperti telah menemukan sesuatu, melingkarkan lengannya di lengan Lu Fan dan menunjuk ke arah raja ular dan berkata Lu Fan, lihat, mereka memiliki cakar yang tumbuh. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Fan juga terkejut, dan dengan cepat melihat ke arah yang ditunjuk Han Bing. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, tetapi ketika Anda melihatnya, Lu Fan juga melebarkan matanya, dengan ekspresi terkejut di pupil matanya. Yang mencengangkan adalah kedua ular raja ini benar-benar memiliki cakar. Ular tidak memiliki cakar, mereka telah menumbuhkan cakar sekarang. Mungkinkah apakah mereka berubah menjadi naga sambil mengerutkan kening? Lu Fan berseru. Hua Jiao Lu Fan, maksudmu mereka berevolusi Han Bing berseru dengan kilatan di matanya? Mengangguk berat, Lu Fan berkata dengan tegas ya, ular tidak dapat memiliki cakar. Hanya naga yang memiliki cakar. Sekarang kedua raja ular ini telah menumbuhkan cakar, itu berarti mereka berevolusi. Transformasi ular Jiao, Jiao Hualong, saya tidak bisa percayalah, aku benar-benar menyaksikannya dengan mataku sendiri. Aku telah berkomunikasi dengan naga emas bercakar limas sebelumnya, dan Lu Fan tahu bahwa kedua raja ular ini telah gagal berubah menjadi seekor naga, tetapi mereka tidak berdamai dengan nasib mereka, dan mencoba lagi, cukup mengagumkan. Cip-cip, saat Lu Fan dan Han Bing tertarik dengan pemandangan banjir di depan mereka, tiba-tiba, suara kicau burung datang dari langit biru, yang sangat memekakkan telinga dari jauh ke dekat. Awalnya hanya satu suara, tetapi segera, kicau burung menjadi semakin mendesak, dan suaranya menjadi semakin rumit. Ketika Lu Fan tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah langit, dia langsung tersentak, dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Saya melihat sekawanan burung terbang di langit, padat, menyembunyikan langit dan menutupi matahari, seperti awan gelap. Lu Fan, apa, apa yang terjadi Han Bing berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Aku tidak tahu, tapi itu bukan orang yang baik. Ketika suara Lu Fan turun, semua ular laut di sekitar menjadi gelisah, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, cemas dan ketakutan. Dapat dilihat bahwa mereka juga merasakan bahaya. Bos, jangan, ini elang laut, musuh alami ular laut, dan mereka ada di sini untuk menghancurkan raja ular Hua Jiao. Tiba-tiba, suara naga emas bercakar lima terdengar di benak Lu Fan, dan dia berkata dengan sangat cemas. Elang laut, matanya membeku. Baru setelah dia melihat ular laut yang tak terhitung jumlahnya diambil oleh elang laut, Lu Fan menyadari keseriusan masalah ini dan mengerutkan kening. Naga emas bercakar lima, solusi bagus apa yang kamu miliki mengambil nafas dalam-dalam, Lu Fan berkata terus terang. Aku berteman dengan dua raja ular ini. Bos, cepat keluarkan aku, dan aku akan melindungi mereka, kalau tidak mereka akan gagal lagi. Ketika Lu Fan mendengar apa yang dikatakan naga emas bercakar lima, dia tidak berani ragu, dengan gerakan pikirannya, dia mengeluarkannya dengan tegas. Setelah naga emas bercakar lima keluar, ia langsung pergi ke langit di atas raja ular, meraung ke langit, dan kemudian berenang di udara, menjaga dari siapapun, tetapi itu akan membunuh elang laut manapun yang terbang tanpa henti, mengetahui hidup atau mati mereka, dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dibandingkan dengan jutaan ular laut, jumlah elang laut tidak begitu besar, tetapi juga mengintimidasi, diperkirakan secara kasar setidaknya ada 100 ribu elang laut yang melayang di atas pulau ular, sehingga setelah mereka datang, pulau ular adalah segera gelap, dan angin bertiup. Namun meski begitu, ular laut ini tetap tidak berniat melarikan diri ke laut, mereka menganggap kematian sebagai rumah, dan semua mengangkat kepala tinggi-tinggi, sama sekali mengabaikan kematian. Melihat pemandangan ini, Lu Fan dan Han Bing cukup terkejut, setelah ragu-ragu, mereka saling memandang dan mengangguk, lalu mengeluarkan pedang panjang mereka dan menyerang Hai Ying dengan tidak hati-hati. Secara relatif, elang laut ini hanyalah monster biasa, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki basis kultivasi. Oleh karena itu, ketika Lu Fan dan Han Bing terbang dengan pedang mereka, mereka seperti serigala yang memasuki kawanan domba, membunuh dengan sembrono, dan tidak ada cara untuk memberi mereka mengancam. Lu Fan langsung menggunakan pedang iblis Wan Mi untuk menyerang dengan Sol Devoring Cell. Meskipun dia hanya memiliki tingkat kultivasi tiga talenta dan delapan tingkat, dia memiliki serangan dan pertahanan, terutama pertahanannya. Tidak peduli berapa banyak elang laut yang mengepungnya, dia tidak bisa bergerak. Tentu saja, serangan Lu Fan tidak boleh dianggap remeh. Setelah segel pemakan jiwa melahap lihun di panji pemakan jiwa Wan Po, kekuatan serangannya melonjak. Pada saat ini, dimanapun segel pemakan jiwa terpengaruh, elang laut itu musnah bahkan tanpa menyadari apa yang sedang terjadi, dan mati tragisnya di tempat. Kultivasi Han Bing berada di surga dan bumi, dan kekuatannya tak tertandingi dibandingkan dengan elang laut ini, sehingga elang laut yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis di bawah pedangnya. Ular laut di bawah tidak mau dibantai, dan melawan dengan panik, seringkali lebih dari 10 ular laut mengepung elang laut bersama sampai mereka menjeratnya sampai mati. Kedua raja ular itu ketakutan akan kedatangan Hai Ying dan tetap diam. Tapi sekarang adalah saat kritis untuk mengubah Jiao. Jika ada kelalaian, upaya tahun-tahun ini akan gagal lagi. Jika mereka tidak melawan, elang laut ini pasti tidak akan mengampuni mereka. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, naga emas bercakar lima tiba-tiba muncul, dan dua manusia, Lu Fan dan Han Bing, juga membantu mereka, yang memberi harapan pada raja ular. Segera, dia tidak berani ragu, dan segera mencurahkan seluruh energinya pada Hua Jiao. Bagi mereka, ini adalah kesempatan langka, jika mereka melewatkannya lagi, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan dalam hidup ini, dan mereka tidak boleh kehilangannya. Lu Fan, Han Bing, dan naga emas bercakar lima sangat terampil, tetapi tekanan yang mereka hadapi sangat besar. Lagi pula, ada seratus ribu elang laut di langit, dan masing-masing dari mereka harus melakukannya menghadapi setidaknya sepuluh ribu elang laut, bahkan jika Anda memiliki kekuatan, sulit untuk menangkis. Lu Fan baik-baik saja, tidak peduli berapa banyak elang laut yang menyerangnya, dengan pertahanan Zhou Jie, elang laut ini tidak akan menjadi ancaman baginya. Karena naga emas bercakar lima adalah keturunan dari klan naga, aura raja yang memancar dari tubuhnya sudah cukup membuat elang laut ini ketakutan, dan mereka juga khawatir akan dibalas oleh klan naga. Di sisi lain, Han Bing, meskipun dia memiliki basis kultifasi Liu Hei Zhong dan unik, situasinya paling memalukan karena pertahanannya tidak bisa dihancurkan seperti yang dibayangkan. Bing Er, kamu baik-baik saja menyadari bahwa Han Bing kewalahan oleh elang, Lu Fan berkata dengan hati-hati, sangat terganggu. Aku baik-baik saja, tapi ada terlalu banyak elang, aku tidak tahan. Han Bing berkata dengan cemas. Jika bukan karena apa-apa, dia tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Cepat ke sini, aku bisa melindungimu dengan pertahananku. Setelah itu, Lu Fan juga mengambil inisiatif untuk mendekati Han Bing. Namun, kelompok elang itu sepertinya mengerti pembicaraan mereka, dan sengaja menghalangi mereka, agar keduanya tidak bisa bertemu sama sekali. Akibatnya, Han Bing menjadi semakin malu, dan terus-menerus diserang oleh elang. Tentu saja, meski jumlah elangnya banyak, ancaman yang mereka timbulkan terhadap Han Bing cukup terbatas. Lagi pula, elang laut ini hanya serangan fisik murni, dan sulit untuk melukai nyawa mereka. Bagaimanapun, Han Bing juga master dari alam Liu Hei, dan mereka tidak akan pernah bisa menandingi kehadiran. Melihat Han Bing semakin jauh di bawah pengepungan elang, Lu Fan menjadi cemas, dia khawatir Han Bing akan mengalami kecelakaan. Setelah ragu-ragu, Lu Fan menggertakkan giginya, dan tanpa ragu melakukan bentuk pertama dari seni bintang kekacauan, alam debu bintang. Dalam sekejap, Lu Fan merasa seperti telah berubah menjadi orang yang berbeda, serangannya sangat tajam, para dewa memblokir dan membunuh para dewa dan Buddha, sehingga elang di sekitarnya tidak dapat melawan sama sekali dan terus-menerus dibantai. Dengan menggunakan chaos dan star art, serangan Lu Fan menjadi semakin tajam, ditambah dengan serangan Sol Itersial yang tak terkalahkan, segera, Lu Fan membunuh Han Bing dan menariknya di bawah pertahanan Zhou Jie. Bing Er, kamu baik-baik saja Lu Fan berkata dengan sedih menatap Han Bing yang sangat malu. Aku baik-baik saja, mengapa seranganmu begitu kuat? Meskipun dia telah bersama Lu Fan selama 3 atau 4 bulan, Han Bing tampaknya telah menemukan bahwa kekuatan Lu Fan yang sebenarnya jauh di luar imajinasi. Tidak ada batasan. Ini ada hubungannya dengan formula yang saya latih. Bing Er, jangan tinggalkan saya sejauh 3 meter. Selama Anda berada dalam jarak 3 meter, saya dapat menutupi Anda dengan cincin kosmik, dan elang laut itu secara alami tidak akan dapat menyakitimu. Tanpa waktu untuk menjelaskan, Lu Fan berbohong. Menganggup dengan sungguh-sungguh, Han Bing tahu betapa seriusnya situasi di depannya. Bagi mereka saat ini, bekerja sama untuk mengalahkan serangan Sha Hauk adalah hal terpenting. Karena pertahanan cincin alam semesta, Han Bing Ruo yang masih berantakan terlahir kembali. Tidak hanya itu, serangannya adalah pedang tajam, membunuh tanpa ampun. Setelah Lu Fan dan Han Bing bekerja sama, kelompok elang melihat bahwa mereka tidak dapat mengancam mereka, jadi mereka mengalihkan fokus serangan mereka ke Naga Emas Bercakar 5. Meskipun aura dominan yang terpancar dari Naga Emas Bercakar 5 membuat mereka terintimidasi, pada saat ini, mereka tidak memiliki ruang untuk pertimbangan sama sekali, dan mereka hanya ingin membunuhnya secepat mungkin. Transformasi Raja Ular menjadi Naga Banjir telah mencapai saat paling kritis, dan sama sekali tidak ada ruang untuk kehilangan sekarang, selama mereka bertahan selama setengah batang dupa, mereka akan berhasil berubah menjadi Naga Banjir. Bos, ada terlalu banyak elang laut. Apa yang harus kita lakukan sekarang melihat elang laut menerobos pengepungan dan menyusahkan Raja Ular, Naga Emas Bercakar 5 berkata dengan cemas. Dia khawatir hal-hal akan berkembang ke arah yang benar, di luar kendalinya. Kami akan datang untuk membantumu secepat mungkin. Lu Fan berkata dengan cepat, melihat ke arah Naga Emas Bercakar 5. Karena itu, Lu Fan sekarang memiliki lebih dari cukup energi. Ada terlalu banyak sahau. Tepat ketika Lu Fan tidak tahu bagaimana membantu Naga Emas Bercakar 5 menyelesaikan krisis di depannya, pada saat kritis, suara dugu mencari kekalahan terdengar di benaknya. Siang, meskipun kamu adalah penguasa cincin alam semesta, kamu tidak dapat menjalankan fungsinya. Begitu kamu benar-benar menguasai cincin alam semesta, elang laut ini bukan apa-apa di matamu. Dengan nada tidak puas, dugu Qiubai bercanda. Wajahnya membeku, Lu Fan masih belum bangun, dan berkata dengan bingung senior, maksudmu aku bisa menggunakan cincin kosmik untuk menangani elang laut ini tidak ada basis kultivasi. Mereka biasa-biasa saja jumlah monster tidak lebih dari jumlah yang besar, apakah perlu banyak upaya untuk menghadapinya? Jangan lupa, cincin Zhou memiliki kekuatan melahap yang kuat. Saat kata-kata ini keluar-keluar, Lu Fan, yang awalnya tidak tahu harus berbuat apa, tercengang. Pemberdayaan, tiba-tiba tercerahkan. Senior, aku tahu apa yang harus dilakukan. Wajahnya sangat gembira, dan Lu Fan sangat bersemangat. Dia segera menyingkirkan segel pemakan jiwa, menginjak pedang iblis penghancur, dan melemparkan cincin kosmik tanpa ragu-ragu. Dengan yang kuat melahap kekuatan cincin kosmik melahap elang laut ini. Jiu-jiu, kekuatan melahap cincin Zhou di luar imajinasi. Dalam sekejap, cincin Zhou seperti lubang hitam tak berdasar, melahap elang laut dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, hampir 10 ribu elang laut di sekitar Lu Fan dilahap. Elang laut lainnya ketakutan, sangat ketakutan, seolah-olah mereka tidak menyangka Lu Fan memiliki metode yang menantang surga, yang mengejutkan dunia. Han Bing, yang bertarung berdampingan dengan Lu Fan, juga melebarkan matanya, tercengang, dengan ekspresi ngeri di matanya. Dia juga tidak menyangka serangan Lu Fan begitu kuat, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya itu nyata. Lu Fan, bagaimana kamu melakukannya di mana semua elang laut ini menghilang? Han Bing berkata dengan suara yang sedikit bergetar, wajahnya bergerak, sangat ketakutan. Mereka semua ditelan oleh Zhou Ringku, kata Lu Fan penuh kemenangan setelah melirik Han Bing. Lagi pula, dia terus menghancurkan dengan cincin kosmik, mengumpulkan elang laut sebanyak mungkin ke dalam cincin kosmik. Segera, elang laut di sekitar Lu Fan dan Han Bing ditelan, dan elang laut yang mengepung naga emas bercakar lima itu panik, melihat Lu Fan bergegas, mereka segera mundur, menjaga jarak yang aman, dan tidak berani mengandalkan mereka sama sekali terlalu dekat. Bos, jurusmu ini benar-benar luar biasa, kata naga emas bercakar lima dengan penuh semangat, darahnya mendidih. Bagaimana kabar Raja Ular? Raja Ular Huajiao Lu Fan berkata dengan tenang setelah melirik Raja Ular di bawah. Paling banyak hanya membutuhkan setengah batang dupa, dan mereka berhasil berevolusi menjadi naga. Sangat bersemangat, naga emas bercakar lima berkata dengan tulus. Yah, hari ini kita adalah orang dewasa yang cantik, dan kita masih di sini untuk menahan setengah batang dupa sampai mereka berhasil berubah menjadi naga. Mengangguk dengan tenang, Lu Fan berkata dengan anggun. Cip-cip, tiba-tiba, tepat ketika Lu Fan mengira situasinya telah stabil, celetuk menusuk terdengar tidak jauh. Awalnya saya mengira bala bantuan elang laut yang tak berdaya datang, tetapi ketika dia benar-benar mengikuti suara itu, wajah Lu Fan berubah drastis. Bukan elang laut yang terbang di atas, tetapi elang emas merah dengan tubuh merah, sekitar seratus hanya saja saat mereka terbang di langit, mereka terasa seperti kumpulan api, memancarkan suhu yang sangat panas. Elang emas api merah, Tuan, ini elang emas api merah. Melihat sekelompok burung yang menyala seperti api ini bergegas ke arahnya, naga emas bercakar lima itu ketakutan dan ketakutan. Apakah mereka kuat mengambil nafas dalam-dalam? Lu Fan bertanya dengan suara rendah. Elang emas api merah umumnya dibudidayakan. Dibandingkan dengan elang laut ini, mereka tidak memiliki nafas yang sama. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang Han Bing cemas? Khawatir Raja Ular tidak akan dapat bertahan dari ini malapetaka. Aku sudah bertahan begitu lama, sekarang aku hanya bisa bertahan. Berbicara tentang ini, Lu Fan melirik naga emas bercakar lima dan Han Bing, dan berkata dengan lantang pertahanan saya dapat melindungi Raja Ular, jadi saya akan melindungi mereka selanjutnya. Anda dapat melawan elang emas rubah merah ini dengan percaya diri. Jika kamu merasa jika kamu tidak bisa bertahan, kembalilah ke cincin alam semesta, dan jangan mengolok-olok hidupmu sendiri. Jangan khawatir. Bos, aku tahu apa yang harus dilakukan. He he, akhirnya aku bisa melepaskannya dan bertarung. Sambil menyeringai, kelima cakar Jin Long berkata dengan bersemangat, sangat bersemangat. Setelah mengatakan itu, dia bergoyang, dan langsung membunuh elang emas api merah yang terbang ke arahnya. Pada awalnya, Lu Fan dan Han Bing tidak menganggap serius kedatangan Red Fire Golden Eagle, tetapi setelah pertarungan sesungguhnya, ekspresi wajah Lu Fan menjadi serius dan alisnya berkerut. Dibandingkan dengan elang laut itu, elang emas api merah setidaknya berada di level monster tingkat 2, dan kekuatan bertarung mereka sangat kuat, yang bahkan lebih tidak dapat diprediksi adalah mereka dapat menghirup api. Untungnya, Scarlet Fire Golden Eagles tidak banyak, jadi sangat sulit bagi mereka untuk membentuk serangan yang efektif. Secara relatif, naga emas bercakar lima dan Han Bing sama-sama kuat, jadi tidak mudah bagi elang emas api merah ini untuk mengambil keuntungan. Oleh karena itu, sebagian besar elang emas api merah memfokuskan serangan mereka pada Lu Fan, lagi pula, Lu Fan hanya berada di alam surga ketiga dan kedelapan, dan mereka mengira ada peluang untuk memanfaatkannya. Namun kekecewaan mereka, pertahanan Lu Fan seperti benteng, tidak bisa dihancurkan, tidak peduli seberapa tajam serangan mereka, mereka tidak akan pernah bisa menembus pertahanan Lu Fan. Namun meski begitu, mereka masih berhasil menyerang Lu Fan dalam upaya untuk membunuhnya. Ada lebih dari seratus elang emas api merah secara total, dan hampir setengah dari elang emas api merah sedang mengepung Lu Fan saat ini, ingin membunuh mereka dengan cepat. Pertahanan Lu Fan cukup kuat, tetapi tidak dapat dihindari bahwa dia juga terluka dalam berbagai tingkatan, tetapi itu tidak mempengaruhi hidupnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan akhirnya, di bawah desakan Lu Fan, Raja Ular Huajiau pada dasarnya selesai, mereka berhasil menumbuhkan cakar, dan sisik ular di tubuh mereka juga mengalami perubahan yang luar biasa. Mendesis, tiba-tiba, pada saat ini, kedua Raja Ular itu berpisah, berdiri di udara, dan terus berenang di udara, kemudian, seperti anak panah yang meninggalkan tali, mereka secara aktif dan gila-gilaan membunuh elang emas api merah di sekitar mereka, agresif. Jelas, mereka berhasil menjelma menjadi naga banjir. Apa naga? Apakah kamu bercanda? Apakah benar-benar ada naga di depan? Han Bing menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan ketakutan, dan alisnya berkerut. Dia tahu apa arti penampilan naga bagi naga emas bercakar lima. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada pembantaian, dan bahkan nyawa mereka dapat dijelaskan di sini. Tidak ada yang salah. Setelah itu, Lufan memanggil naga emas bercakar lima ke sisinya, melihatnya dengan sungguh-sungguh dan berkata, sebaiknya kamu kembali ke cincin alam semesta dulu, aku tidak ingin kamu menjadi dalam bahaya. Bos, tidak ada gunanya, sudah dikonfirmasi bahwa saya di sini, jika kita bertemu nanti, jika tidak melihat saya, itu akan membunuhmu. Melihat Lufan dengan wajah pucat, lima kata naga emas bercakar terus terang, khawatir. Dalam hal ini, maka kita akan bertemu naga itu. Jika kita bergabung dan kita bukan lawannya setelah pertarungan, kita akan kembali ke ring alam semesta bersama. Kita tidak boleh mengambil risiko. Tenang dan tenang, kata Lufan dengan tenang, sangat tenang. Setelah beberapa diskusi, Lufan dan Han Bing tidak bergerak maju, tetapi menunggu naga itu menyerang. Tuan, naga ini adalah naga hitam api yang berbeda, kekuatan musuh di pulau naga. Saya diburu di hutan liar sebelumnya, dan itu adalah salah satu penghasut. Sambil menunggu kedatangan naga, lima naga emas bercakar berkata dengan hati-hati, ceritakan sebanyak mungkin tentang apa yang kamu ketahui. Alam apa itu? Monster tingkat ketujuh. Kamu adalah monster tingkat enam, dan Bing-er adalah alam melonjak enam dalam satu. Kita bertiga mungkin bisa bertarung bersama. Gujing Wubo, kata Lufan dengan mata tajam, dia tidak memperhatikan apa yang disebut naga hitam dari api yang berbeda. Dia tidak berbicara, tepatnya, Han Bing tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan naga hitam api surgawi yang berada di alam monster tingkat ketujuh. Dalam pikiran bawah sadarnya, naga adalah spesies yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat, mereka mandiri, menyendiri, dan unggul. Di sisi lain, naga emas bercakar lima memiliki kebencian di matanya. Tahukah Anda, saat itu di hutan liar, dia hampir mati di tangan naga seperti naga hitam api yang aneh. Bagi mereka yang ingin bunuh diri, ia ingin membalas dendam, jadi bunuh mereka dengan cepat, dan yang terbaik adalah membunuh mereka semua. Naga emas bercakar lima, berapa banyak naga yang mengejar dan membunuhmu di hutan liar Lufan bertanya dengan tenang, tenang. 8. Naga hitam api yang berbeda hanyalah salah satunya. Ketika saya jatuh dari tebing, mereka semua mengira saya sudah mati. Saya pikir pasti sangat terkejut merasakan aura saya sekarang. Upil hitam itu terbunuh percikan kemana-mana, kata naga emas bercakar lima dengan tegas, suara dingin membuat bulu kuduk berdiri. Jangan khawatir, kamu akan mendapatkan kembali apa yang hilang di awal. Hari ini kita akan mengambil naga hitam api yang berbeda terlebih dahulu. Dengan wajah kejam, Lufan berkata dengan ganas, dia tidak keberatan membunuh naga hitam api yang berbeda, jika mereka memiliki kemampuan. Sambil menunggu dengan gelisah, naga dewa sepanjang hampir 100 meter dengan tubuh gelap muncul di depan mata. Jika tidak ada kecelakaan, ini pasti naga hitam api aneh di mulut naga emas bercakar lima. Dari segi bentuk tubuh saja, naga api hitam memiliki ukuran penuh yang lebih besar dari naga emas bercakar lima, memberikan kesan bahwa naga emas bercakar lima sepertinya tidak tumbuh dewasa. Namun meski begitu, ketika berhadapan dengan naga hitam yang perkasa dari api berbeda, naga emas bercakar lima tidak mundur, tetapi melangkah maju dengan paksa, tanpa rasa takut. Hoho, Aho, naga emas bercakar lima, benar-benar mengejutkan. Aku tidak menyangka kamu akan selamat dan kembali ke wilayah laut. Apakah kamu di sini untuk mati kamu benar-benar cukup berani. Melihat naga emas bercakar lima muncul di depan matanya, naga hitam api yang berbeda berkata dengan ganas, penuh aura pembunuh. Huff, kamu gagal membunuhku terakhir kali, aku khawatir kamu akan kesulitan pergi dari sini hari ini. Dengan tatapan tajam di matanya, naga emas bercakar lima berkata dengan tegas, dengan semangat yang luar biasa. Hei, aku belum melihatmu selama beberapa bulan, aku tidak berharap kamu begitu percaya diri. Aku ingin melihat apa yang kamu mampu. Tanpa peduli, naga hitam api yang berbeda bergegas menuju cakar lima naga emas dengan agresif. Tentu saja, Lufan dan Han Bing sama sekali tidak dapat memahami percakapan antara naga hitam dari api berbeda dan naga emas dengan lima cakar, tetapi mereka dapat merasakan bahwa mereka sedang bertarung satu sama lain, dan api berkobar di mana-mana. Gayung bersambut, segera, tak satu pun dari kedua naga itu menolak untuk menerima yang lain dan bergegas maju, berniat untuk membunuh yang lain. Lufan, apa yang harus kita lakukan melihat ini? Han Bing, yang mengorbankan pedang panjangnya, berkata dengan cepat, semangatnya membumbung tinggi. Mengapa kamu bersikap sopan padanya, bunuh tanpa ampun? Memegang pedang iblis Wan Mi, Lufan segera bergegas maju, seolah kematian ada di rumah. Secara relatif, budidaya naga hitam api yang berbeda jauh lebih kuat daripada naga emas bercakar lima, Han Bing, dan Lufan, tetapi dalam pertarungan mereka, naga hitam api yang berbeda tidak memiliki keuntungan, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain dalam waktu singkat. Bos, Anda harus berhati-hati. Naga hitam dapat menghembuskan api yang berbeda, dan suhunya sangat tinggi. Hampir tidak ada yang tidak dapat dibakar. Jika tebakan saya benar, ia pasti akan menggunakan api yang berbeda untuk menghadapinya nanti. Kami, sampai saat itu, jangan biarkan api aneh menimpamu, atau kamu akan jatuh ke tempat malapetaka abadi. Naga emas bercakar lima yang berada di tengah pertempuran sengit berkata dengan cepat, terlihat sangat waspada. Api surgawi aku akan berhati-hati, dan kamu juga harus memperhatikannya. Setelah naga emas bercakar lima mengatakan ini, Lufan menjadi sangat berhati-hati dan tidak berani meremehkannya. Han Bing tidak tahu tentang komunikasi spiritual dengan naga emas bercakar lima, jadi Lufan dengan sabar memberitahunya fakta bahwa naga hitam dapat menyemburkan api yang berbeda, dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Heilong Heilong, yang dikepung, jelas tidak berdamai dengan ini, setelah ragu-ragu, akhirnya, itu membuka mulutnya yang berdarah, dan memuntahkan semburan api tanpa ampun. Uff, api aneh? Ini adalah jurus pamungkas dari naga hitam api aneh, dan dalam keadaan normal, itu tidak akan memuntahkan kecuali benar-benar diperlukan. Inilah yang terjadi saat ini, sedang dikepung, dan tidak dapat memecahkan kebuntuan sama sekali. Oleh karena itu, dalam pandangannya, menyemburkan api adalah pilihan terbaik, terutama Lufan. Batas, rentan. Oleh karena itu, ketika menyemprotkan api yang berbeda, untuk memenangkan bendera, naga hitam api yang berbeda pertama-tama mengunci target pada Lufan, dan kemudian dengan tidak hati-hati mengendalikan api yang berbeda untuk membakarnya. Naga hitam api yang berbeda penuh dengan kepercayaan pada api yang berbeda. Dalam pandangannya, sama sekali tidak akan ada kesalahan. Begitu Lufan ditutupi oleh api yang berbeda, hanya ada satu jalan buntu. Namun, ketika api aneh itu menyala, Lufan tidak mundur dari mata angkuh naga hitam api yang berbeda, tetapi membiarkan api aneh itu membakar tubuhnya. Saya pikir Lufan pasti akan mati, tetapi ketika api aneh itu menyala, naga hitam api yang berbeda itu terkejut, karena di matanya yang sulit dipercaya. Lufan acuh tak acuh, wajahnya tetap tidak berubah, dan jantungnya berdetak kencang, seolah-olah api aneh itu bisa tidak mengancamnya sama sekali dia. Hei, bagaimana ini bisa terjadi apa? Apa yang terjadi di sini menarik nafas? Heilong-heilong tercengang dan tidak percaya itu benar. Haha, naga hitam api yang berbeda? Apakah rencanamu gagal kali ini? Kamu ingin membunuh bosku dengan bantuan naga hitam api yang berbeda, tetapi kamu kecewa. Bagaimana mungkin bosku terbakar sampai mati oleh apimu yang berbeda ceroboh? Sinis? Naga emas bercakar lima mencibir, dengan ekspresi jijik di alisnya. Bagaimana dia melakukannya? Mengapa dia tidak takut dengan api surgawiku? Aku belum pernah melihat pertahanan yang begitu kuat. Terdiam seperti jangkrik, naga hitam api surgawi berkata dengan cemas. Awalnya, ia berpikir bahwa basis kultifasi Lufan adalah yang terendah, dan dia harus menyalahgunakannya sebanyak yang dia inginkan, tetapi dia tidak menyangka pertahanannya akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan, jika dia tidak menyaksikannya sendiri mata, Heilong Heilong tidak akan percaya itu nyata. Apa yang begitu mengejutkan tentang ini tapi kurasa kamu pasti tidak menyangka kamu akan mati di sini hari ini. Matanya tajam seperti pedang, dan mata naga emas bercakar lima itu ganas. Dia bertekad untuk membunuh api aneh itu. Naga hitam. Kesombongan. Sepertinya jika kamu tidak memberiku warna hari ini, lihat, kamu benar-benar menjungkir balikkan dunia. Terbakar amarah, naga hitam api yang berbeda sangat marah sehingga dia ingin merobek matanya. Dengan bau mulut di hatinya, saat berikutnya, naga hitam api aneh itu memuntahkan tiga suap api aneh satu demi satu. Warna dari ketiga api yang berbeda ini berbeda, yaitu merah tua, ungu dan hitam. Jika itu hanya api aneh, Lufan mungkin tidak memperhatikannya, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa setelah api aneh itu dimuntahkan, itu berubah menjadi tiga naga ilahi seolah-olah mereka memiliki kesadaran ilahi, dan mereka bergegas menuju Lufan dan Han masing-masing Bing dan naga emas bercakar lima membunuh masa lalu. Pada saat yang sama, Heilong Heilong yang tidak mau menaruh energi utamanya pada Lufan, dia ingin tahu mengapa pertahanannya begitu kuat ketika dia hanya berada di level ketiga dan kedelapan. Apa yang dihadapi Lufan adalah naga yang berubah dari api hitam yang berbeda menghadapi naga hitam yang kuat, hati Lufan seperti batu, dan dia tidak mengambil hati sama sekali, karena dia tahu itu hanya sihir berubah dari api yang berbeda. Tetapi ketika naga hitam asli dari api yang berbeda hancur, Lufan tersentak ketakutan. Meskipun pertahanannya cukup kuat, bagaimanapun, dia menghadapi naga hitam api yang aneh di alam monster tingkat 7, kesenjangan di antara mereka terlalu besar, dan Lufan sama sekali tidak memiliki kepercayaan diri untuk memblokir serangannya. Swosh! Bang Bang! Di bawah tekanan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa kuat pertahanan Lufan, dia tidak dapat menahan serangan naga hitam api yang aneh. Segera, Lufan dijatuhkan ke laut oleh serangan mengamuk dari naga hitam api yang berbeda, darah disemprotkan dari mulutnya, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Perubahan mendadak terjadi, saat melihat pemandangan ini, naga emas bercakar lima dan Han Bing sama-sama mengubah ekspresi mereka dan ketakutan. Pada saat ini, mereka masing-masing menghancurkan naga ilusi yang dibentuk oleh api berbeda yang disemprotkan oleh naga hitam api berbeda, tetapi ketika mereka hendak menyelamatkan Lufan, naga hitam api berbeda sengaja memblokir mereka, membuat mereka tidak bisa turun sama sekali. Bos! Lufan! Hei! Kupikir anak itu sangat kuat, tapi aku tidak menyangka akan seperti itu, aku sangat kecewa. Mencibir dan menyindir, anehnya naga hitam api mencibir, wajahnya penuh dengan tatapan jijik. Naga hitam api yang berbeda, tidak masalah jika kamu membunuhku, jika kamu membunuh bosku, aku akan bertarung denganmu. Naga emas bercakar lima itu marah, matanya merah darah, dan kebenciannya adalah begitu banyak. Segera tidak ada keraguan, dan segera bergegas menuju naga hitam api yang berbeda dengan sembrono, mengabaikan hidup dan mati. Pada saat yang sama, Han Bing juga terlihat putus asa, menggigit bibirnya erat-erat dengan gigi putihnya, matanya dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura suram yang sangat dingin. Itu memberi kesan bahwa dia baru saja keluar dari gudang es selama 10 ribu tahun, dan aura es di tubuhnya sangat menakutkan. Differen Fire Black Dragon awalnya berpikir bahwa setelah melukai atau membunuh Lufan secara serius, mereka akan melemahkan kekuatan mereka. Tanpa diduga, setelah benar-benar mendorong Lufan ke dalam air laut, baik naga emas bercakar lima dan Han Bing sangat marah apakah akan menyerang atau tidak bertahan, itu adalah gaya permainan yang putus asa, yang membuat Heilong hampir kewalahan. Untungnya, itu adalah monster tingkat ketujuh, dengan serangan dan pertahanan, jadi tidak peduli seberapa tajam serangan Han Bing dan naga emas bercakar lima, tidak mungkin untuk mengalahkannya dengan mudah. Tes-tes, aku tidak tahu, kamu peduli dengan anak manusia itu. Tapi naga emas bercakar lima, jangan bersemangat, giliranmu sebentar lagi. Melihat naga emas bercakar lima dengan bercanda, naga hitam api aneh mencibir, sombong dan sombong. Naga hitam api berbeda, jika ada yang salah dengan bosku, aku bersumpah demi Tuhan, aku akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Yazi hendak meledak, dan naga hitam api berbeda mengatupkan gigi bajanya dengan kebencian. Setelah mengatakan ini, sekali lagi dengan tidak hati-hati membunuh naga hitam api yang berbeda. Han Bing tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi dari ekspresi wajahnya saat ini, tidak sulit untuk melihat bahwa Han Bing ingin membunuh orang tidak seperti sebelumnya, dan sepertinya hanya dengan membunuh Heilong Heilong, dengan tangannya sendiri dia bisa menghilangkan kebenciannya. Katakanlah Lufan jatuh dari pedang iblis Wan Mi di bawah serangan kekerasan dari naga hitam api yang berbeda, dan jatuh ke laut luas karena malu. Pada saat dipukul, Zhou Jie memblokir sebagian besar serangan, sementara tubuh Xuan Huang yang tidak bisa dihancurkan meninggalkan Lufan tanpa cedera, dia tidak terluka sama sekali. Meski begitu, pada saat dia jatuh ke laut, Lufan terkejut menemukan bahwa seni bintang kekacauan, yang belum pernah ditembus, memiliki tanda-tanda akan menerobos, yang membuatnya sangat gembira. Ketika dia menemukan peluang yang tidak dapat dicari, dia tidak segera ragu, dan dengan gerakan pikirannya, dia langsung kembali ke cincin alam semesta. Sejak menerobos bentuk pertama Stardust Realm dari Chaotic Star Jue di keluarga Lu, Lufan telah berlatih keras selama hampir setengah tahun, tapi sayangnya, dia tidak pernah bisa menerobos. Sekarang ada tanda-tanda terobosan tiba-tiba, bisa dibayangkan betapa bersemangatnya Lufan, pada saat ini, dia merasa darah di tubuhnya terbakar dan mendidih, perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Melihat adegan ini, Dugu Qiubei yang berpengalaman terkejut sesaat, dan kemudian dia sangat gembira, pada saat yang sama, dia diam-diam menyesali bakat Lufan. Anda tahu, dia membutuhkan waktu tiga tahun penuh untuk menembus bentuk kedua dari Chaos Stardust Realm, tetapi Lufan membutuhkan waktu kurang dari setengah tahun, yang mengejutkan. Di luar, Han Bing dan Naga Emas bercakar lima bertempur dalam pertempuran berdarah, bertarung dengan Naga Hitam Api yang berbeda dengan segala cara. Di saat yang sama, mereka masih mencari Lufan, berharap akan ada kejutan bahwa dia bisa keluar dari laut hidup-hidup. Tapi kekecewaan mereka, setelah setengah batang dupa berlalu, Lufan masih belum muncul, tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati saat ini. Karena kekuatan Naga Hitam Api yang berbeda jauh lebih kuat daripada Han Bing dan Naga Emas bercakar lima, seiring berjalannya waktu, celah ini menjadi semakin jelas, sehingga keduanya tidak bisa bertahan, semua, dan mereka berada di ujung kekuatan mereka. Jika tidak ada kecelakaan, paling banyak setengah batang dupa, mereka semua akan jatuh ke tangan Naga Hitam Api yang aneh dan mati secara tragis di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi mengapa Lufan belum muncul berbicara secara logis, pertahanannya cukup kuat. Tidak peduli seberapa kuat serangan Naga Hitam Api yang berbeda, tidak mungkin untuk membunuhnya. Tapi setelah sekian lama, kenapa dia belum keluar Han Bing sangat cemas sehingga dia mulai merasa tidak nyaman. Ketika Lufan dihantam oleh Naga Hitam Api yang berbeda di awal, dia masih tenang dan tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, dia telah bersama Lufan begitu lama, dan dia tahu bahwa pertahanan Lufan telah mencapai titik penyimpangan, tetapi yang mengejutkan adalah dia tidak muncul setelah sekian lama, jadi itu pasti mengkhawatirkan, tidak ada yang tahu apa yang dia bagaimana kabarnya. Ada kontrak spiritual antara Naga Emas Bercakar 5 dan Lufan, dan mereka memiliki kontrak spiritual satu sama lain, selama mereka berada di antar muka ruang yang sama, Naga Emas Bercakar 5 dapat merasakan keberadaan Lufan. Tapi saat ini, apa yang membuat Naga Emas Bercakar 5 gelisah adalah dia bahkan tidak bisa merasakan di mana Lufan berada. Hanya ada dua situasi yang memungkinkan hal ini terjadi, satu situasi adalah Lufan meninggal, dan situasi lainnya adalah dia bersembunyi di cincin alam semesta, tetapi tidak ada yang bisa menjawab situasi yang mana. Bang Bang! Uff! Meskipun kebenciannya luar biasa, karena ini, Han Bing dan Naga Emas Bercakar 5 sama sekali tidak bisa berkonsentrasi untuk berurusan dengan Naga Hitam Api yang berbeda, jadi mereka akhirnya menunjukkan kekurangan mereka. Pada saat ini, di bawah serangan mengamuk dari Naga Hitam Api yang berbeda, Naga Emas Bercakar 5 langsung tergores oleh cakar yang tajam, dan darah segera terciprat, dan tubuhnya yang besar jatuh ke laut dan terluka parah. Bahkan jika keduanya bergabung, mereka bukan lawan, dan sekarang Naga Emas Bercakar 5 itu terluka lagi, bisa dibayangkan betapa malunya Han Bing ditinggal sendirian. Dalam pertarungan dengan Naga Hitam Api Aneh sendirian, dia seperti lilin di angin, dalam bahaya, dan hampir mati di tangan Naga Hitam Api Aneh beberapa kali, tapi untungnya, dia menghindarinya dengan berbahaya. Namun, jarak antara kedua belah pihak terlalu besar, dan Han Bing tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pada saat ini, dia mengungkap kekurangannya lagi dan jatuh ke dalam serangan Api Aneh dan Naga Hitam. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, warna kulit Han Bing berubah drastis, dan hatinya malu, dia tahu bahwa jika dia terkena Naga Hitam Api yang aneh, apa yang menunggunya, dan mungkin hanya ada kematian. Tidak ada yang dicintai dalam hidup, Han Bing berpikir bahwa dia pasti akan mati, tetapi pada saat ini, energi pedang yang menantang langit keluar dari air, mengunci Naga Hitam Api yang aneh, dan menghancurkannya dengan panik. Hei, apa yang terjadi? Perubahan mendadak membuat wajah Hei Long terkejut, tidak tahu mengapa ada serangan yang begitu kejam, itu tidak masuk akal sama sekali. Meski begitu, menurut pandangannya, siapapun yang berani merusak amal baiknya akan dibunuh tanpa belas kasihan. Oleh karena itu, ketika merasakan energi pedang ini, Naga Hitam Api yang berbeda percaya diri dan tidak mengambil hati sama sekali. Wosh! Hei Long-Hei Long berpikir bahwa tidak masalah untuk mengambil alih energi pedang dengan kekuatannya sendiri, tetapi ketika aura pedang menyerang, wajah Hei Long berubah drastis, seolah-olah dia menyadari ada sesuatu yang salah. Namun sayangnya, kecepatan pedangnya terlalu cepat, bahkan jika Naga Hitam Api yang berbeda ingin mengelak, dia tidak dapat menghindarinya, satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini adalah berjuang keras. Dang-Dang, pertahanan paling kuat di tubuh Hei Long adalah cakarnya, yang bisa dikatakan kebal, sehingga yakin bisa memblokir energi pedang dengan cakarnya. Tidak ada kecelakaan yang terjadi, cahaya pedang yang tajam bertabrakan dengan cakar Naga Hitam Api yang berbeda dengan keras, dan saat berikutnya, Naga Hitam Api yang berbeda melolong dengan sedih. Karena apa yang tidak pernah dia impikan adalah bahwa cakar dipotong oleh cahaya pedang yang tajam, seperti tahu yang membelah kapak, tanpa kesulitan apapun. Au, salah satu cakar terputus, dan Naga Hitam Api yang berbeda segera mundur dengan gila-gilaan, dengan tatapan ngeri di matanya yang berwarna darah. Pada saat itulah ia melihat dengan jelas bahwa Lufan, bukan orang lain, yang menjadi pembunuhnya. Sulit dipercaya bahwa Lufan, yang telah ditampar dengan parah sebelumnya, tidak terluka sama sekali, sama seperti Xiao Qiang yang abadi. Tidak hanya itu, serangannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia menerobos. Setelah setengah tahun, dia akhirnya berlatih Chaos Star Jue ke bentuk kedua, Star Grain Realm. Tentu saja, secara logis, alasan mengapa Heilong Heilong berani menggunakan cakarnya untuk memblokir serangan pedang panjang adalah karena ia memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tetapi yang tidak diharapkannya adalah apa yang dipegang Lufan di tangannya adalah pedang iblis Wan Mi. Ini tidak sebanding dengan pedang panjang biasa. Secara alami, memotong cakar Naga Hitam Api yang berbeda bukanlah masalah, tanpa kesulitan apapun. Meskipun dia tidak dapat berbicara, itu tidak berarti bahwa Heilong Heilong tidak memiliki dendam pada saat ini. Dia memelototi Lufan dengan mata merah, mata berdarah penuh kebencian, menatap pedang iblis Wan Mi. Dapat dilihat bahwa ia baru menyadari bahwa pedang ini tidak sederhana, jika tidak maka tidak akan pernah membiarkannya berhasil. Lufan, kamu baik-baik saja. Awalnya, dia khawatir tentang sesuatu yang salah dengan Lufan, tetapi tiba-tiba dia keluar, semangatnya berkedip, yang membuat Han Bing merasa sedikit lega dan lega. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Memalingkan wajahnya untuk melihat Han Bing, Lufan menyeringai dan berkata dengan santai. Di mana naga emas bercakar lima itu juga ditabrak oleh naga hitam api yang berbeda barusan, dan jatuh ke laut, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Ketika memikirkan naga emas bercakar lima, Han Bing mengerutkan kening, merasa sangat gelisah. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Bing R, mari kita bekerja sama untuk menyelesaikan pertempuran. Setelah memandang Han Bing dengan serius, Lufan berkata dengan percaya diri, semuanya terkendali. Han Bing bingung. Dia sangat bingung mengapa Lufan mengatakan kata-kata yang mendominasi. Lagi pula, kekuatan naga hitam api yang berbeda jauh lebih kuat dari mereka berdua. Sangat sulit untuk membunuhnya. Tetapi setelah mengikuti Lufan begitu lama, dia tahu bahwa Lufan tidak pernah bertempur dalam pertempuran yang tidak pasti, dan karena dia mengatakannya, dia harus benar-benar yakin, kalau tidak dia tidak akan membuat keributan besar. Setelah suara Lufan jatuh, dia tidak berbicara omong kosong, wajahnya berubah keras, dan dia mengayunkan pedang iblis Wan Mi dan mengambil inisiatif untuk membunuh naga hitam api yang berbeda. Hampir pada saat yang sama, Han Bing bergegas maju seolah-olah dia sudah mati. Meskipun dia menyatakan keraguan tentang Lufan yang membunuh naga hitam api yang berbeda, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, dia hanya bisa memilih untuk percaya. Swosh! Boom! Dengan semua cakarnya terpotong, kekuatan naga hitam sangat rusak, tetapi ketika melihat Lufan, hatinya penuh dengan kebencian, dan itu akan tercabik-cabik, penampilan ganas sepertinya ingin memakan Lufan mentah-mentah. Kedua belah pihak ingin membunuh pihak lain, jadi tak satu pun dari mereka yang tersentak, dan bergegas bersama tanpa ragu-ragu. Perbedaan dari sebelumnya adalah ketika mereka bertarung lagi, Lufan bertarung dekat dengan tubuh, sedekat mungkin. Naga hitam api yang berbeda tidak mempedulikan hal ini, dalam pandangannya, semakin dekat Lufan, semakin mudah ia bisa mencabik-cabiknya. Benar saja, ketika Lufan memasuki jangkauan serangan, naga hitam api heterogen masih ragu-ragu, cakar naga besar itu dengan brutal menahan Lufan di tangannya, mencoba meremasnya sampai mati. Namun, betapapun sombongnya naga hitam api yang berbeda itu, pada saat inilah kekuatan korosif yang kuat menyerang pikirannya, menghancurkan tiga jiwa dan tujuh jiwa dengan gila. Hampir pada saat yang sama, naga emas bercakar lima juga dilepaskan oleh Lufan, dan lima cakarnya yang tajam mencengkeram jantung naga hitam api yang berbeda. Han Bing tidak menunjukkan belas kasihan, dan pedang panjang perak putih di tangannya menembus mata Heilong-Heilong, langsung membutakan matanya. Semua ini terjadi dalam sekejap, sehingga sebelum Heilong dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, dia telah mengalami bencana, dan seluruh tubuhnya sangat malu, dan hidupnya dalam bahaya. Mengalami pukulan yang menghancurkan satu demi satu, yang membuat naga hitam yang awalnya sombong dari api yang berbeda menjadi sangat malu. Mungkin tidak pernah terpikir bahwa hari ini akan berantakan, dan bahkan nyawanya dalam bahaya. Bagi Lufan, ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk membunuh. Jika dia tidak dapat membunuh naga hitam dari api berbeda kali ini, dia mungkin tidak akan memilikinya di masa depan. Oleh karena itu, ketika Han Bing dan naga emas bercakar lima berhasil satu demi satu, Lufan, yang telah melukai naga hitam api yang berbeda, memukulnya dengan keras, langsung meledakkan lubang berdarah di naga hitam api yang berbeda. Lufan menerobos bentuk kedua dari Chaos dan Stars Jue, dan kekuatannya sangat menakutkan di luar imajinasi, itulah sebabnya dia mampu menembus tubuh naga hitam api yang berbeda. Ketika Tinju secara paksa memasuki tubuh naga hitam api yang berbeda, Lufan tidak berhenti di situ, tetapi dengan kejam menampilkan segel pemakan jiwa, selanjutnya melahap tiga jiwa dan tujuh jiwanya. Karena diserang satu demi satu dalam waktu singkat, kekuatan naga hitam api yang berbeda sangat melemah, pada saat ini, ketika dimakan oleh tanda pemakan jiwa, ia berjuang tanpa henti, tetapi itu tidak bisa menyingkirkannya karena cedera berat. Akibatnya, dapat dibayangkan bahwa naga hitam api aneh dari alam monster tingkat ketujuh mati secara tragis di tempat dibawa upaya bersama Lufan, Han Bing, dan naga emas bercakar lima. Tidak hanya tiga jiwa dan tujuh jiwa dari naga hitam api yang berbeda ditelan oleh tanda pemangsa jiwa, tetapi juga Yuan Li yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh Lufan dan berubah menjadi miliknya sendiri. Setelah memastikan bahwa dia telah benar-benar membunuh naga hitam api yang berbeda, Lufan menyerah, dia merasa lega dan duduk lemas di pedang iblis Wan Mi, kelelahan yang luar biasa. Mati aku tidak percaya, kami benar-benar bergabung untuk membunuh naga hitam dari api yang berbeda. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang pucat. Segera, Han Bing meraih tangan besar Lufan dan bertanya dengan sangat tertekan Lufan, apakah kamu baik-baik saja aku takut mati barusan, dan aku tidak muncul untuk waktu yang lama. Aku benar-benar berpikir kamu punya kecelakaan. Jangan khawatir ya, binatang buah seperti itu ingin melakukan sesuatu padaku, kamu sangat memikirkannya. Mengendus, Lufan menyeringai dan berkata, santai. Karena satu sama lain terluka dalam berbagai tingkat, Lufan tidak berencana untuk melanjutkan, tetapi membawa naga emas bercakar lima dan Han Bing kembali ke cincin alam semesta di cincin alam semesta, bersiap untuk sembuh terlebih dahulu. Di antara ketiganya, Han Bing adalah yang paling sedikit terluka, diikuti oleh Lufan, dan naga emas bercakar lima adalah yang paling terluka. Namun, karena pertahanan naga emas bercakar lima itu sendiri sangat kuat, tidak ada masalah serius, hanya setelah tiga hari pemulihan, segera menjadi hidup dan energi kembali. Meskipun Lufan dipukuli ke laut oleh naga hitam dari api berbeda sebelumnya, tetapi karena perlindungan cincin alam semesta dan tubuh Suan Huang yang tidak bisa dihancurkan sendiri, di bawah perlindungan ganda, tidak mungkin bagi naga hitam dari api berbeda. Api untuk menyakitinya. Setelah tiga hari pemulihan dan pemurnian kali ini, Lufan semakin mengkonsolidasikan kekuatan alam butiran bintang, dan pada saat yang sama menyempurnakan Yuan Li yang dilahap, membuat kultivasinya selangkah lebih maju. Pada saat ini, dia langsung menerobos ke alam tiga talenta dan sembilan surga, yang hanya berjarak satu garis tipis dari alam empat gajah. Bakat Han Bing tidak buruk, setelah pertempuran ini, dia, yang hanya berada di surga pertama Liu He, juga menerobos alam kecil dan mencapai surga kedua Liu He. Lufan, apakah kamu sudah membuat terobosan? Han Bing berkata dengan ceria ketika dia membuka matanya dan merasakan perubahan pada Lufan. Mengangguk dengan tenang, Lufan berkata dengan tenang, aku telah menembus alam kecil, tapi sayang sekali aku belum mencapai alam sik siang. Jangan khawatir. Dengan bakatmu, ini akan menjadi masalah waktu, sebelum kamu mencapai alam sik siang. Ini cukup cepat. Pada titik ini, Han Bing tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan lembut ngomong-ngomong, Lufan, pertahanan naga hitam api yang berbeda bisa dikatakan kebal, ini terkait dengan formula lain yang aku latih. Chaos dan Stars Jue, alasan mengapa aku tidak keluar setelah dilempar ke Black Dragon of Hearing Flame sebelumnya adalah karena saya kembali. Saya membuat terobosan di Cosmic Ring. Setelah pertempuran ini, saya juga menerobos Chaos dan Star Art saya, dan sekarang saya telah mencapai level kedua. Tanpa menyembunyikan apapun, Lu. Fan mengaku dan menceritakan semua yang bisa dia katakan. Di dalam hati Lu Fan, dia sudah lama menganggap Han Bing sebagai miliknya, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Kupikir kamu akan pergi ke suatu tempat, jadi kamu pergi untuk menerobos. Tidak heran kekuatanmu meroket setelah kamu muncul kembali. Han Bing tiba-tiba menyadari, dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Karena mereka semua sudah sembuh, tidak perlu tinggal di Zou Ring. Segera, Lu Fan dan Han Bing meninggalkan Space Ring dan terus mengembara di laut dalam, sedangkan naga emas bercakar lima hanya bisa bertahan di Space Ring karena statusnya. Selama tidak ada keadaan khusus saat ini, lebih aman untuk tetap berada di ring luar angkasa. Lagipula, ini adalah domain laut dalam. Lu Fan, kamu mengatakan bahwa naga hitam api yang aneh sangat kuat. Jika kita benar-benar tiba di Longdow, menghadapi tuan dari klan naga, aku khawatir kita hanya akan menemui jalan buntu. Yu Jian terbang, Han Bing melihat khawatir. Ini adalah masalah yang sangat nyata yang dia katakan, dan itu juga sangat mungkin terjadi, dan harus dihadapi. Kami telah datang ke laut dalam, dan para prajurit telah datang untuk menutupi air dan bumi. Sekarang tidak ada jalan keluar. Namun, mengenai masalah pulau naga, kita harus membicarakannya dengan naga emas bercakar lima. Kita tidak bisa begitu saja pergi ke pulau naga secara membabi buta, kalau tidak kita benar-benar harus menemui jalan buntu. Lu Fan tidak buta, dia tahu apa yang dia lakukan dan cukup tenang. Saat Lu Fan dan Han Bing bergerak maju, mereka semakin dekat ke Long Island. Karena pengetahuan mereka tentang pulau naga hampir nol sebelum itu, sebelum pergi ke pulau naga, Lu Fan dan Han Bing kembali ke cincin semesta lagi. Mereka harus berdiskusi dengan baik dengan naga emas bercakar lima untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Bos, kita sekarang hanya berjarak tiga batang dupa dari pulau naga. Ada naga di mana-mana di area ini. Saat kamu maju, kamu harus berhati-hati, mereka mungkin akan menyerangmu secara diam-diam setelah kamu mati, kata naga emas bercakar dengan hati-hati, tidak berani ceroboh sama sekali. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh, ini adalah peringatan dari naga emas bercakar lima, dan Lu Fan tidak berani mengabaikannya. Jika demikian, ini bukan alasan baginya untuk menemukan naga emas bercakar lima, dia ingin tahu lebih banyak tentang pulau naga. Setelah ragu-ragu sejenak, Lu Fan menarik napas dalam-dalam, memandangi naga emas bercakar lima dengan sungguh-sungguh dan berkata, berapa banyak naga yang ada di pulau naga juga, hidup dan mati ayahmu tidak diketahui. Apakah kamu tahu di mana dia berada? Sekarang apakah dia hidup atau mati? Mendesah? Naga emas bercakar lima berkata tanpa daya. Yah, karena ayahmu adalah raja naga dari pulau naga sebelum ini, dia pasti memiliki loyalis setia. Aku tidak tahu apakah ada loyalis setia yang tidak berada di pulau naga-naga dengan saksama terus terang, penuh harapan. Ini adalah terobosan mereka berikutnya, dan ini juga merupakan jendela untuk memahami informasi terkini tentang pulau naga. Seorang di hart yang tidak berada di pulau naga-naga emas bercakar lima itu berpikir keras. Ketika kaisar naga berkuasa, banyak orang di Longdau adalah tangan kanannya, tetapi sekarang Longdau dikendalikan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi, dan naga emas bercakar lima tidak dapat membedakan siapa orang kepercayaan dan siapa pengkhianat. Di bawah premis tidak sepenuhnya yakin, naga emas bercakar lima tidak akan berani secara acak memilih orang yang dapat dipercaya, tetapi setelah berpikir sejenak, naga emas bercakar lima itu tampak seperti memikirkan sesuatu, matanya berbinar, dan dia sangat bersemangat. Bos, ada naga ilahi yang merupakan spesies berbeda dari klan naga kita. Itu selalu ditolak oleh klan naga dan bahkan tidak diizinkan memasuki pulau naga kita. Saat itu, delapan raja kong dari pulau naga selalu menuntut untuk membunuhnya. Ayahku yang mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Nyawanya, kupikir dia harus menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Naga emas bercakar lima itu berkata belak-belakan, bersemangat. Alien naga, matanya membeku, Lufan menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap naga emas bercakar lima dengan serius dan berkata kamu juga tahu bahwa kami tidak tahu apa-apa tentang pulau nagamu, dan sekarang satu-satunya pilihan kami adalah percaya Anda. Anda mengatakan alien naga ini dapat dipercaya, jadi ayo pergi, tapi sebelum itu, saya harap Anda harus yakin bahwa dia masih setia pada ayahmu. Melihat keseriusan Lufan, naga emas bercakar lima itu juga terlihat gugup. Setelah memikirkannya sejenak, ia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lantang bos, saya percaya pada pilihan saya. Hidupnya diberikan oleh ayah saya. Tanpa saya jika ayah mengatakannya, dia pasti sudah lama meninggal. Di Long Island, dia mungkin membenci siapapun, tetapi tidak mungkin membenci ayah saya, saya dapat menjamin bahwa dia masih setia kepada ayah saya. Oke, karena kamu memilih untuk mempercayainya. Maka kita tidak punya apa-apa untuk dikatakan, lalu kamu membimbing jalan, binger dan aku akan bertemu ras naga itu. Menganggup dengan tenang, Lufan berkata dengan hati-hati, sangat bebas dan mudah. Han Bing tidak tahu apa yang dibicarakan Lufan dan naga emas bercakar lima, jadi setelah menyelesaikan komunikasi dengan naga emas bercakar lima, Lufan memberitahu Han Bing rencana selanjutnya untuk memberitahu dia apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah komunikasi sederhana antara keduanya, Han Bing tidak keberatan, jadi di bawah kepemimpinan Lufan, mereka datang ke laut dalam lagi. Tidak seperti sebelum pergi ke Long Island, di bawah bimbingan naga emas bercakar lima, Lufan dan Han Bing mengubah arah mereka. Sebelum pergi ke Pulau Naga, mereka harus bertemu dengan apa yang disebut alien naga, dan belajar tentang situasi Pulau Naga saat ini melalui dia. Sejujurnya, setelah pengalaman bertarung melawan naga hitam api yang berbeda, Lufan dan Han Bing sangat cemas untuk berkomunikasi dengan Master Naga lagi. Secara relatif, Master Klan Naga terlalu sulit untuk dihadapi, dan basis kultivasi mereka sangat kuat sehingga mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk mundur tanpa cedera. Bos, di mana kita sekarang setengah hari perjalanan jauhnya dari tujuan. Sejak meninggalkan Long Island tahun itu, dia telah menumpang di pulau terpencil yang jaraknya ratusan mil. Sejujurnya, saya hanya mendengar tentang dia, dan saya belum pernah mendengar tentang dia. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi bahkan jika kita bertemu lain kali, dia mungkin tidak membelinya. Terus terang, Naga Emas bercakar lima berkata dengan cemas, sangat gelisah. Apa kamu tidak mengenalnya sedikit terkejut? Lufan berkata tanpa diduga. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika dia diusir. Aku belum lahir pada waktu itu, jadi tentu saja aku tidak pernah melihatnya. Dengan senyum canggung di wajahnya, Naga Emas bercakar lima itu berkata dengan malu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Naga Emas bercakar lima, Lufan khawatir kalau begitu bahkan jika kita menemukannya nanti, bukankah kita masih berisiko diserang? Aku tidak pernah mengira kamu tidak tahu dia. Bos, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun saya tidak mengenalnya, saya adalah putra Kaisar Naga, satu-satunya putra. Jika saya tidak mengenalnya, dia mungkin juga tidak mengenal saya. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja setelah kita bertemu. Dengan tergesa-gesa berbicara untuk menghibur Lufan, Naga Emas bercakar lima itu tampak acuh-ta'acuh, seolah-olah dia benar-benar memperhatikan masalah ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, Lufan tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan menemukan klan Naga Mutan. Dipimpin oleh Naga Emas bercakar lima, mereka melakukan perjalanan jauh tanpa bahaya. Setelah setengah hari berbaris, mereka akhirnya sampai di pulau terpencil tempat klan Naga Mutan berada. Bos, jika saya ingat dengan benar, dia ada di pulau terpencil ini. Saya akan mengkonfirmasi bahwa dia ada di sini setelah naik nanti. Anda dapat melepaskan saya secara langsung dan biarkan saya bernegosiasi dengannya. Kata-kata itu penuh harapan, lima deklawet Naga Emas dengan bersemangat berkata. Tidak ada jawaban, Lu Fan dan Han Bing sangat berhati-hati ketika mereka datang ke pulau terpencil ini, terutama ketika mereka tahu ada naga yang bermutasi di sini, mereka sangat berhati-hati. Bing Er, hati-hati, tetap dekat denganku, dan jangan ceroboh. Memegang tangan kecil Han Bing, Lu Fan berkata dengan tajam, tanpa berani ceroboh. Aku baik-baik saja, kamu juga harus berhati-hati, kata Han Bing Rou dengan wajah tegang. Pulau terpencil itu tidak besar, satu kilometer persegi. Tempat ini tandus, dan tidak ada jejak aktivitas naga sama sekali. Ketika dia berjalan di sekitar pulau terpencil dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan jejak naga yang bermutasi, Lu Fan mulai merasa tidak nyaman, dan berinisiatif untuk berkomunikasi dengan naga emas bercakar lima, berkata kamu juga melihatnya, aku akan menemukan semua tempat di pulau itu. Saya mencari, tetapi saya tidak menemukan naga mutan. Selain itu, pulau ini penuh dengan rumput liar, dan saya tidak tahu sudah berapa tahun pulau itu ditinggalkan. Apakah Anda yakin bahwa naga mutan itu masih di sini ini bos? Aku, sekarang aku juga bingung. Dengan wajah agak jelek, naga emas bercakar lima itu berkata dengan putus asa, tidak tahu harus berkata apa. Bing R, bagaimana menurutmu mendesah? Lu Fan memalingkan wajahnya untuk melihat Han Bing, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Pulau terpencil ini sangat besar. Jika naga mutan tidak ada di pulau itu, tidak ada gunanya bagi kita untuk mencarinya. Tapi jika dia masih ada, di mana dia ini adalah pertanyaan yang layak untuk dipikirkan, berpikir jernih, Han Bing berkata dengan tenang. Setelah jeda, Han Bing menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Lu Fan, aku merasa naga mutan itu masih ada di pulau itu, tapi kami belum menemukan lokasi yang tepat. Di pulau, di mana lagi sambil mengerutkan kening, Lu Fan menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa menemukan naga yang bermutasi ini ternyata memusingkan. Tidak mungkin, lalu Lu Fan dan Han Bing mencari lagi di pulau terpencil dengan sabar. Kali ini, mereka mencari tempat-tempat tersembunyi tersebut, terutama beberapa gua, yang mungkin merupakan tempat persembunyian naga bermutasi. Namun sayangnya, seperti yang pertama kali, dia masih belum menemukan jejak naga yang bermutasi, dan tidak ada yang tahu apakah tanahnya masih di pulau terpencil. Benar-benar tidak mungkin, Lu Fan ragu-ragu lagi dan lagi, dan mengambil inisiatif untuk meminta bantuan Dugu Kyubai, bertanya-tanya apakah dia telah menemukan sesuatu. Senior, apakah kamu mengetahuinya aku benar-benar tidak dapat menemukan di mana dia sekarang? Lu Fan berkata dengan getir dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia ada di pulau. Begitu kata-kata ini keluar, Lu Fan tampak sangat gembira seolah-olah dia telah diyakinkan. Setidaknya menilai dari kata-kata Dugu Kyubai, dia seharusnya menemukan sesuatu yang kurang lebih, jika tidak, dia tidak akan pernah bersumpah bahwa naga mutan itu ada di pulau terpencil. Senior, apakah kamu tahu di mana dia? Lu Fan bertanya dengan penuh harap, wajahnya bergerak. Di tengah pulau terpencil ini, ada batu besar 10 meter persegi, di mana pintu masuknya tersembunyi, dan naga yang bermutasi ada di dalamnya. Kata Dugu Kyubai terus terang, menceritakan semua yang dia tahu. Dugu Kyubai dengan jelas menunjukkan lokasi spesifik naga mutan, dan tidak ada alasan mengapa Lu Fan tidak dapat menemukannya. Segera, dia menemukan batu itu dengan akurat, dan melihatnya dengan mata yang sangat panas, sangat bersemangat. Apakah naga mutan ada di sini? Han Bing tidak tahu bahwa Lu Fan sedang berkomunikasi dengan Dugu Kyubai, jadi ketika dia menyadari bahwa dia sedang melihat batu itu dengan penuh semangat, Han Bing bertanya tanpa sadar. Lu Fan tidak punya alasan untuk menyangkalnya, dan segera mengangguk berat dan berkata jika tidak ada kecelakaan, dia seharusnya ada di sini. Bing er, minggir, dan aku akan memindahkan batu cepat ini. Setelah selesai berbicara, Lu Fan berjalan dengan tangan kosong. Setelah menembus jenis kedua Stargrain Realm of Chaos Star Art, kekuatan Lu Fan meroket, jadi tidak terlalu sulit baginya untuk menyingkirkan batu sebesar itu. Fakta tidak mengecewakan, Lu Fan dengan mudah memindahkan batu besar itu, dan yang langsung muncul di depan mereka adalah lubang melingkar seukuran batu kilangan. Gua itu sangat dalam sehingga tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Lu Fan, ada jaring laba-laba di batu ini? Apakah kamu yakin naga mutan itu benar-benar ada di dalam setelah pemeriksaan yang cermat? Han Bing menatap Lu Fan dengan serius, dan bertanya dengan sangat bingung. Tidak ada yang salah, kalian semua menunggu di sini, biarkan aku turun dan melihat sebelum aku berbicara. Bukan omong kosong, Lu Fan dengan ringan mencium dahi Han Bing, dan kemudian melompat ke jurang tanpa ragu-ragu gua. Setelah benar-benar melompat ke dalam gua, dia disambut dengan bau busuk yang tak tertahankan, yang menjijikan. Untungnya, Lu Fan dapat melindungi kenam indranya, jadi betapapun tidak sedapnya bau busuk itu, sulit untuk memengaruhinya. Melompat ke dalam gua, gua itu tidak terlalu besar pada awalnya, tetapi saat jaraknya turun, yang mengejutkan Lu Fan adalah gua itu secara bertahap semakin besar, dan ketika dia mencapai ujung gua, ruang di depannya tiba-tiba terbuka sebuah ruang seluas 100 meter persegi, dan seorang lelaki tua dengan bantalan luar biasa duduk bersila di ruang ini. Ketika dia benar-benar melihat lelaki tua berbaju merah itu, mata Lu Fan membeku, matanya tidak bisa menahan ekspresi ketakutan, dan pada saat itu dia mundur beberapa langkah dengan keras, diam seperti jangkrik. Kamu siapa aku tidak menyangka akan ditemukan bahkan jika aku bersembunyi di sini. Aku ingin mati, pria tua berbaju merah itu bertanya dengan mata tajam seperti pedang. Segera dengan lambayan tangannya, energi merah darah yang keras langsung menuju ke arah Lu Fan. Pria tua berbaju merah memberi Lu Fan perasaan seperti gunung. Kekuatan antara keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Oleh karena itu, menghadapi serangannya, Lu Fan tidak berani bertarung sembarangan. Dia bereaksi tanpa sadar dan langsung melarikan diri ke gua. Meskipun dia tidak yakin dengan identitas spesifik lelaki tua berbaju merah itu, Lu Fan memiliki tebakan di benaknya, jika tidak ada yang terjadi, dia harus menjadi naga mutan yang mereka cari kali ini. Namun, bahkan jika Lu Fan melaporkan latar belakang keluarganya, itu mungkin tidak dapat menghentikannya untuk menyerang. Pilihan yang paling masuk akal segera adalah memancingnya keluar terlebih dahulu, dan kemudian melepaskan naga emas bercakar lima agar mereka saling mengenali. Kecepatan serangan naga mutan sangat cepat, dan dengan cepat membombardir tubuh Lu Fan, tetapi karena tubuh alam semesta berdering, dan energi mengalir ke kiri dan kanan di dalam gua, kekuatan serangan turun tajam, dan sulit untuk berpose. Ancaman bagi Lu Fan. Segera, Lu Fan melarikan diri ke luar gua. Pertama kali dia melarikan diri, dia membawa Han Bing dan melarikan diri ke kejauhan. Pada saat yang sama, dia melepaskan naga emas bercakar lima. Naga emas bercakar lima, terserah padamu. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Fan berkata dengan gugup. Jangan khawatir, bos, aku akan menghadapinya. Kata naga emas bercakar lima dengan percaya diri. Segera, naga yang bermutasi keluar, tetapi ketika dia melihat naga emas bercakar lima di luar, dia terkejut sesaat, lalu mengerutkan kening, dan bertanya, apakah kamu dari pulau naga? Mengapa kamu datang ke sini? Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi naga bermutasi legendaris. Naga darah mayat hidup langsung ke titik, naga emas bercakar lima bertanya terus terang. Ketika lelaki tua itu mendengar apa yang dikatakan naga emas bercakar lima, dia terkejut sesaat, dan kemudian ekspresi keheranan muncul di matanya. Tahukah Anda, kebanyakan orang hanya tahu bahwa dia adalah naga mutan, dan hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah naga darah undet. Oleh karena itu, ketika dia mendengar naga emas bercakar lima mengatakan ini, dia sangat heran, dan bertanya siapa kamu. Ketika melihat naga emas bercakar lima, naga darah abadi memiliki perasaan deja vu, dan sekarang ketika dia mendengar dia mengatakan itu, naga darah abadi melihat naga emas bercakar lima dengan ekspresi yang sangat rumit, seolah mengingat sesuatu, tapi aku tidak bisa memikirkannya. Tapi segera, naga darah abadi menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya dengan ragu mungkinkah kamu adalah putra kaisar naga sangat gembira. Naga emas bercakar lima tampak sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat sepertinya kamu belum melupakan ayahku, itu benar, aku adalah putra kaisar naga. Mengapa kamu datang ke sini dalam ingatanku? Kamu adalah naga kedua yang menginjakan kaki di pulau ini, dan ayahmu adalah yang pertama. Melihat lima cakar dengan serius, naga emas dan naga darah undet tidak seganas di awal, dan mata mereka melembut. Pergi ke Tree Treasures Hall tanpa bayaran. Aku datang ke sini kali ini karena aku punya sesuatu untuk dimintai bantuanmu. Naga emas bercakar lima berkata terus terang dengan pikiran tenang. Karena ayahmu adalah Raja Naga dari Long Island, dan kamu adalah putra dari Raja Naga, apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak dapat kamu pecahkan? Chu Bian tidak terkejut, dan naga darah abadi bertanya balik. Karena itu, naga darah mayat hidup masih sangat tenang dan tenang sejak naga emas bercakar lima datang ke sini, pasti ada alasannya. Jangan berbicara kata-kata gelap di depan orang-orang Ming. Sejujurnya, ayahku diplot oleh pengkhianat, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Beberapa waktu lalu, aku diburu dan dibunuh. Aku sudah mati. Sambil mendesah, naga emas bercakar lima itu menghela nafas. Apakah tamu kaisar naga diplot, dan hidup dan matinya tidak diketahui terkejut, mata naga darah mayat hidup, yang masih sangat tenang, menunjukkan kengerian, dan dia tidak percaya itu benar. Dari ekspresi wajah naga darah abadi saat ini, tidak sulit untuk melihat bahwa dia peduli dengan hidup dan mati kaisar naga, lagi pula, dia adalah dermawan yang menyelamatkan hidupnya. Menghadapi pertanyaan, naga emas bercakar lima berkata dengan ekspresi kebencian selama bertahun-tahun, Long Island telah dikendalikan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Ayah saya sendiri berlatih dalam pengasingan, yang selanjutnya memicu kesombongan mereka. Akhirnya, seorang tahun yang lalu, mereka melancarkan kudeta, melukai ayahku dengan parah, dan aku melarikan diri dari Long Island di bawah perlindungan loyalis ayahku, tetapi diburu oleh mereka sampai ke hutan liar, dan aku lolos dari maut, untuk menemukanmu karena aku tidak punya pilihan. Sejujurnya, sekarang aku tidak tahu berapa banyak orang yang bisa ku percaya di Long Island, dan aku bahkan tidak tahu apakah ayahku masih hidup atau sudah mati. Aku tidak menyangka. Begitu banyak hal terjadi di Long Island, dan aku tidak pernah memikirkannya di sini. Tidak pernah mendengarnya, mendesah, naga dara abadi menghela nafas. Setelah jeda, naga dara undet menarik nafas dalam-dalam, menatap naga emas bercakar lima dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya adakah yang bisa saya lakukan ayahmu adalah penyelamatku, sekarang dia dalam bahaya, dan aku, naga dara abadi, akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Apa yang? Dikatakan naga dara abadi persis seperti yang ingin didengar oleh naga emas bercakar lima, dan itu juga tujuan kedatangan mereka ke sini. Setelah ragu-ragu, naga emas bercakar lima menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang, tetapi yang paling penting adalah menyelidiki keberadaan ayah saya terlebih dahulu. Sebelum itu, saya harap Anda bisa mengikuti saya, senior. Bantu saya menyelidiki keberadaan ayah saya. Anda tahu, kekuatan saya saat ini terlalu lemah. Menganggup dengan sungguh-sungguh, naga dara abadi tidak berbicara omong kosong, dan berkata dengan tegas urusanmu adalah urusanku. Jangan khawatir, saya pasti akan membantu Anda. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, keduanya adalah penyelamat saya, namanya Lufan, dan Jiao Hanbing lainnya, mereka juga datang untuk membantu saya. Melirik Lufan dan Hanbing, kata naga emas bercakar lima terus terang. Segera mengangkat kepalanya dan melirik mereka berdua, naga dara undet Gujing Wubo berkata, saya sangat menyesal Anda telah terlibat dalam urusan klan naga kami, tapi jangan khawatir, kami pasti akan menyimpannya, bantuan besar dalam pikiran. Arti kata-kata undet Blood Dragon sangat jelas, dia masih menganggap dirinya sebagai anggota klan naga dari awal sampai akhir, jika tidak, tidak perlu bersikap sopan. Fakta bahwa naga darah mayat hidup dapat berubah menjadi bentuk manusia menunjukkan bahwa dia setidaknya adalah monster level 9. Ketika dia mendengar dia mengatakan ini sebelumnya, Lufan tersenyum dan berkata senior terlalu sopan, inilah yang harus kita lakukan. Dia menganggup dan menganggup, naga dara abadi. Tidak berbicara omong kosong, tetapi melihat ke arah cakar lima naga emas, dan bertanya terus terang, Tuan muda, saya tidak tahu apa rencana Anda selanjutnya apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ayah saya memiliki beberapa loyalis ketika dia berkuasa. Sekarang saya tidak tahu tentang hidupnya dan kematian sama sekali, jadi hal berikutnya yang harus saya lakukan adalah mencari tahu untuk keberadaan Kaisar, kita harus pergi jauh ke Pulau Naga. Melihat naga dara undet dengan saksama, naga emas bercakar lima berkata terus terang, sangat tenang. Identitas saya sangat sensitif di Pulau Naga. Begitu Anda kembali ke Pulau Naga dengan identitas Anda saat ini, Anda akan diburu. Mereka adalah manusia, dan pergi ke Pulau Naga bahkan lebih berbahaya. Tuan muda, tidak masuk akal bagi kita untuk pergi ke Pulau Naga sekarang. Pilih. Setelah memeriksanya, naga dara abadi berkata dengan gugup. Aku tahu apa yang kamu katakan, tapi sekarang tidak ada pilihan yang lebih baik daripada melakukan ini. Masalah ini sudah berlarut-larut cukup lama, dan aku harus mencari tahu keberadaan ayahku secepat mungkin. Dengan mata tegas, lima cakar jinlong berkata dengan tegas. Setelah mendengar apa yang dikatakan naga emas bercakar lima, naga dara undet terdiam, dan dalam waktu singkat, dia tidak memiliki solusi yang baik. Naga emas bercakar lima, aku ingin tahu, apakah Pulau Naga tidak boleh dimasuki manusia langsung ke intinya, Lufan bertanya terus terang. Bukannya manusia tidak boleh masuk, tapi hanya segelintir manusia yang bisa masuk. Kamu juga tahu bahwa Pulau Naga terletak di laut dalam, dan umumnya sangat sedikit manusia yang bisa masuk ke sini, pergi ke Pulau Naga sangat berisiko. Itu sebabnya tidak ada yang berani pergi ke sana. Namun dalam ingatan saya, tidak jarang manusia pergi ke Pulau Naga, dan mereka berhasil pergi pada akhirnya, dan mereka tidak menemui kesulitan apapun. Pulau Naga, tumpul, naga emas bercakar lima berkata terus terang. Kalau begitu, biarkan binger dan aku pergi ke Long Island. Sangat tegas, kata Lufan dengan tenang. Tidak? Bos, bagaimana jika ada yang salah dia segera menyangkalnya, dan naga emas bercakar lima tidak ingin Lufan dan Han Bing mengambil risiko. Orang lain tidak mengerti aku, apakah kamu juga tidak mengerti aku tidak mudah membunuhku. Lufan tertawa dengan acu tak acu, dengan pandangan menyusun strategi, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Tapi bos, oke, karena kamu ingin tahu keberadaan ayahmu secepat mungkin, tidak banyak hal yang harus dilakukan. Jika aku, Lufan, tidak ingin mati, tidak ada yang bisa melakukan apapun kepadaku. Cara yang sulit diatur. Ragu-ragu, naga emas bercakar lima tidak ingin Lufan mengambil risiko, tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, itu benar-benar tidak ada cara yang lebih baik, dan hanya bisa menyerah pada akhirnya. Sebelumnya, Lufan berkomunikasi dengan naga emas bercakar lima untuk memastikan apakah naga darah undet benar-benar dapat diandalkan, lagi pula, jika dia ingin hidup dan mati bersama, cincin alam semesta pasti akan terungkap. Dia tidak ingin menyebabkan naga darah undet memiliki niat jahat karena keberadaan cincin alam semesta. Bos, pemahaman saya tentang naga darah undet sebenarnya sangat terbatas, tetapi dapat dilihat dari komunikasi dengan ayah saya sebelumnya bahwa dia masih mempercayai naga darah undet. Menurut pendapat saya, paparan cincin alam semesta seharusnya tidak muncul. Ada apa? Dengan sangat tenang, naga emas bercakar lima itu berkata belak-belakan. Kalau begitu, aku percaya padamu, dan kuharap aku tidak salah paham dengan orangnya. Setelah berdiskusi, Lu Fan dan rombongannya langsung pergi ke Longdau. Mengebut sepanjang jalan, melihat bahwa dia akan memasuki wilayah Pulau Naga, naga darah undet yang berjalan di depan mau tidak mau berhenti, melihat ke arah Pulau Naga dan berkata dengan emosi Pulau Naga adalah tepat di depan, menghitung, saya sudah saya belum pernah ke sana selama bertahun-tahun. Naga darah mayat hidup senior, Anda dan naga emas bercakar lima memiliki identitas sensitif dan tidak cocok untuk muncul di Pulau Naga, artefak luar angkasa. Jika Anda mempercayai saya, Anda dapat memasuki artefak luar angkasa saya. Di tengah, saya dapat membimbing Anda maju. Tanpa menyipitkan mata, Lu Fan dengan tenang menatap naga darah undet, berbicara terus terang. Butuh banyak keberanian bagi Lu Fan untuk bisa mengatakan kalimat ini. Anda harus tahu bahwa sekali kalimat ini diucapkan, itu sama dengan mengungkap cincin alam semesta. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa undet Blood Dragon benar-benar tidak punya ide. Artefak luar angkasa nak, apakah kamu bercanda kamu memiliki artefak luar angkasa melihat Lu Fan dengan heran? Naga darah abadi berkata dengan heran, sangat terkejut. Sambil tersenyum dan menganggupkan kepalanya, Lu Fanyun berkata dengan enteng, keberuntunganku relatif baik. Aku mendapat senjata ajaib luar angkasa beberapa tahun yang lalu. Melihat Lu Fan dengan tenang, Immortal Blood Dragon berkata tanpa ragu. Nah, kamu akan merasakan kekuatan melahap yang kuat nanti. Jangan melawan, aku akan membawamu dan naga emas bercakar lima ke artefak luar angkasa. Setelah membawa mereka berdua ke cincin alam semesta, Lu Fan mengedipkan mata pada Han Bing, dan keduanya bergegas menuju ke arah Long Dao. Bing Er, kali ini kita pergi ke Long Island, ada banyak bahaya, dan kita bahkan mungkin meninggalkan hidup kita di sana. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Dia saat ini benar-benar berbeda dari saat Lu Fan melihatnya untuk pertama kali. Pada saat itu, dia merasa kepada Lu Fan bahwa dia adalah gunung es, sulit untuk didekati. Tetapi setelah setengah tahun bergaul, hati Han Bing jelas meleleh, setidaknya dia bisa didekati, yang merupakan hal yang paling memuaskan bagi Lu Fan. Titik, setelah mendengar apa yang dikatakan Han Bing, Lu Fan tersenyum lega kata-katanya memuaskan fantasi Lu Fan sebagai seorang pria, yang membuatnya sangat emosional. Selanjutnya, keduanya langsung berkendara ke Pulau Naga yang legendaris. Saat ini, keduanya telah memasuki area inti Pulau Naga menurut Naga Emas Bercakar 5 dan Naga Darah Mayat Hidup, ada bahaya kapan saja, karena tidak ada yang bisa menjamin tidak ada naga tersembunyi di laut di bawah. Tapi untungnya, keberuntungan Lu Fan dan Han Bing tidak buruk, tidak ada bahaya di sepanjang jalan, dan tidak ada naga yang menyerang mereka. Segera, Pulau Naga yang legendaris muncul di hadapan mereka. Lu Fan, lihat cepat, itu seharusnya Pulau Naga yang kita cari. Yu Jian terbang, dan Han Bing mengulurkan jari-jarinya yang berserat dan menunjuk ke sebuah pulau dalam garis pandang di depannya, dengan penuh semangat. Dia menganggup dengan tenang, semuanya diharapkan, jadi Lu Fan berkata dengan tenang seharusnya, pulau ini lebih besar dari pulau manapun yang pernah kita kunjungi sebelumnya. Huhu, aku hanya mendengar tentang wilayah laut sebelumnya. Ada Long Island, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, saya akan bisa datang ke sini secara langsung, dan saya merasa semua ini seperti mimpi, terlalu tidak nyata. Han Bing tidak koheren, dan dia tampak bersemangat dan bersemangat, tahu harus berkata apa. Dia tidak berbicara, karena suara Dugu Kiwubai sudah terdengar di benak Lufan di wilayah laut di bawah kaki mereka, setidaknya ada sepuluh naga yang menatap mereka, siap menyerang kapan saja. Bing Er, hati-hati, kita sudah menjadi sasaran. Selama pawai, Lufan merendahkan suaranya dan berkata dengan sangat hati-hati. Menjadi sasaran apa yang terjadi sambil menarik nafas, Han Bing melihat sekeliling dan berkata dengan sangat ketakutan. Jangan lihat, mereka ada di air laut, ada hampir sepuluh naga. Apa wajah Han Bing berubah drastis, dan ekspresi Han Bing sangat jelek. Mereka hampir terbunuh ketika bertemu dengan naga hitam api yang berbeda sebelumnya, tetapi sekarang ada lebih dari sepuluh naga yang menatap mereka. Begitu mereka semua bergegas, bisa dibayangkan apa yang menanti mereka pasti jalan buntu. Lufan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Han Bing berkata dengan cemas, seolah dia tidak tahu harus berbuat apa. Tentara datang untuk menutupi kita dengan air dan tanah. Sebelum mereka menyerang kita, pura-pura saja kita tidak tahu apa-apa, tidak apa-apa. Lufan berkata dengan tenang, tenang dan tenang. Seolah berjalan di atas es tipis, Lufan dan Han Bing bergerak maju dengan hati-hati, karena takut naga di laut tiba-tiba muncul. Untungnya, sampai mereka berdua datang ke Long Island, naga di laut tidak menyerang mereka, yang membuat Lufan dan Han Bing menghela nafas lega, seolah mereka lega. Lufan, karena mereka menemukanmu dan aku, mengapa mereka tidak menyerang kita memiringkan kepalanya? Han Bing memandang Lufan dengan curiga, sangat bingung. Mungkin dalam pandangan mereka, tidak ada gunanya membunuh kita. Lagi pula, bagi mereka, kamu dan aku terlalu buruk. Dengan senyum pahit, Lufan tersenyum, cukup sadar diri. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang kita sudah sampai di Long Island. Han Bing melihat sekeliling dengan waspada, dan berkata dengan cemas. Anggap saja kita memasuki tempat ini karena kesalahan, dan kita tidak tahu apa-apa lagi. Setelah itu, Lufan mengambil inisiatif untuk memegang tangan kecil Han Bing, dan berjalan menuju pedalaman Long Island dengan anggun. Dibandingkan dengan pulau ular sebelumnya dan pulau terpencil naga darah mayat hidup, pulau naga ini sangat luas dan tak terbatas. Ini memberi orang perasaan bahwa tidak ada perbedaan antara tempat ini dan pedalaman, bahkan sulit untuk menggambarkannya sebagai sebuah pulau. Jika demikian, ini adalah sebuah pulau, tetapi pulau itu lebih besar. His, Tepat setelah Lufan dan Han Bing berjalan kurang dari 10 meter, tiba-tiba, debu beterbangan tidak jauh, dan lebih dari 10 naga seukuran ember berenang, langsung membunuh Lufan dan Han Bing. Keduanya mengelilingi mereka. Dalam situasi ini, meskipun Lufan dan Han Bing mendapat informasi lengkap, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Anda tahu, ini semua adalah naga, eksistensi tertinggi. Setelah naga dewa ini mengepung mereka berdua, mereka semua mengangkat kepala tinggi-tinggi, dengan mata garang, seolah-olah mereka bisa menelan mereka hidup-hidup kapan saja. Bos, jangan gugup. Sebelum kamu mengetahui identitasmu, mereka tidak akan menyerang tanpa izin. Kamu hanya perlu berdiri diam. Jika tebakanku benar, naga yang bisa berbicara akan segera keluar. Melihat itu Lufan dan Han Bing sangat ketakutan, naga emas bercakar lima dengan cepat menghiburnya, mengisyaratkan dia untuk tidak khawatir. Baik Lufan dan Han Bing tidak berpengalaman, dan sekarang mereka hanya bisa menurut, mengikuti instruksi dari naga emas bercakar lima, diam, dan menunggu kedatangan naga yang bisa berkomunikasi. Kedua belah pihak menemui jalan buntu, Lufan dan Han Bing tidak bergerak, dan naga yang mengelilingi mereka tidak berniat untuk menyerang, tetapi mereka selalu terlihat seperti akan membunuh si pembunuh, sehingga Lufan dan Han Dahibing keringat dingin yang besar keluar di wajahnya, ketakutan. Dengan cara ini, setelah dupa setengah tiang kecil, sampai seorang pria parubaya yang mengesankan datang, naga-naga ini secara otomatis menyingkir, dan mereka menjadi tenang. Manusia apa yang kamu lakukan di pulau naga kami pria parubaya itu bertanya terus terang setelah melihat mereka berdua dengan serius. Junior Lufan, Han Bing, memberi penghormatan kepada senior. Kami berlatih di laut kali ini. Sebelumnya, kami tidak tahu bahwa ini adalah Long Island, jadi kami masuk tanpa izin di sini. Saya harap senior tidak akan menyalahkan kami. Kami tidak bersungguh-sungguh. Lufan berkata dengan hormat, tidak berani memprovokasi mereka sama sekali. Pengalaman apakah kamu berlatih di wilayah laut kamu benar-benar cukup berani, tapi ini Long Island, bukan tempat untuk kamu alami. Kamu bisa kembali ke tempat asalmu. Melihat mereka berdua dengan tajam. Pria parubaya itu melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka segera pergi. Tugas utama Lufan dan Han Bing dalam perjalanan ini adalah untuk menanyakan keberadaan Kaisar Naga, jika mereka pergi begitu saja, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Tepat ketika mereka berdua tidak tahu harus berbuat apa, suara Naga Emas bercakar lima terdengar di benak Lufan. Bos, orang ini dulunya adalah seorang loyalis fanatik di bawah komando ayahku. Namanya Aulu, dan dia adalah salah satu dari empat raja surga Pulau Naga. Tapi sekarang aku tidak yakin apakah dia telah berhianat. Kata-kata dari Naga Emas bercakar lima membuat Lufan sangat sulit sehingga saya tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Meski begitu, Lufan menarik nafas dalam-dalam dan bertanya terus terang, Senior, apakah Aulun, salah satu dari empat raja surga Wipulau Naga menghadapi Aulun yang tidak dapat menyangkalnya? Lufan mendengar Lufan menyebutkan namanya di sisi yang berlawanan. Saat itu, dia terkejut sejenak, dan kemudian dia terkejut kamu kenal aku. Beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang pria di wilayah laut, dan dia mengatakan bahwa jika dia melihat seorang pria bernama Aulu di Long Island, dia memintaku untuk membawa beberapa singkatnya, dia adalah teman lamamu. Dengan berani, Lufan menatap Aulu dengan saksama, ambigu. Kenalan lama nak, siapa itu apa yang bisa kamu ceritakan padaku minat Aulu terangkat, dan dia bertanya dengan sangat ingin tahu. Bolehkah saya mengambil langkah untuk berbicara Lufan menatap Aulu dengan saksama, dan berkata dengan tenang, selangkah demi selangkah. Melihat Lufan dengan serius, dalam pandangan Aulu, kedua manusia lemah ini tidak perlu ditakuti bahkan jika mereka bermain trik, dan segera berkata kepada naga di sekitarnya kalian semua tunggu di sini, jangan datang. Mendengar Aulu. Lu setelah mengatakan ini, Lufan berkata dengan lantang senior, tolong ikut aku. Untuk amannya. Lufan dan Han Bing memimpin Aulun menuju pinggiran Long Island, sehingga meskipun Aulun dihianati, dia juga bisa keluar dari tubuh. Nak, kemana kamu membawaku setelah merasakan niat Lufan, Aulun berkata terus terang, sedikit tidak puas. Apakah kamu tidak ingin bertemu dengan kenalan itu? Senior atau senior khawatir aku akan menipumu dan berkomplot melawanmu. Aku hanya memiliki tingkat kultivasi tiga talenta, jadi aku seharusnya tidak dapat mengancammu. Senior melihat Aulu dengan setengah tersenyum, Lufan sengaja terstimulasi. Huh, maaf kamu tidak punya nyali. Dengan dengusan dingin menghina, Aulun berkata dengan arogan, tidak peduli, tidak memperhatikan Lufan dan Han Bing sama sekali. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, Aulun dengan sabar pergi jauh-jauh ke pinggiran Pulau Naga setelah memastikan bahwa dia jauh dari area inti Pulau Naga, Lufan berhenti. Nak, kamu jauh dari Pulau Naga sekarang, jadi jangan main-main di sini. Ada apa Aulu berkata dengan dingin, menatap Lufan dengan acuh-ta'acuh. Senior, jangan marah. Aku membawamu ke sini kali ini untuk membiarkanmu bertemu dengan seorang kenalan lama. Setelah selesai berbicara, Lufan menggerakkan pikirannya dan melepaskan Naga Emas bercakar lima. Hei, ini kamu. Melihat Naga Emas bercakar lima mendekat entah dari mana, Aulun, yang masih acuh-ta'acuh, mengubah ekspresinya secara drastis, matanya menunjukkan ekspresi kaget, dan dia terlihat sangat tidak bisa dipercaya. Sulit membayangkan bahwa Naga Emas bercakar lima yang dikabarkan telah terbunuh tidak hanya tidak mati, tetapi muncul di depannya dengan sangat baik sehingga Aulu tidak dapat mempercayai matanya. Raja Surgawi Aulu, kamu mungkin tidak menyangka aku masih hidup. Naga Emas bercakar lima memandang Aulu dengan tenang dengan sikap yang luar biasa. Aku benar-benar tidak menyangka. Bukankah aku mendapat kabar bahwa kamu telah dibunuh apa yang terjadi? Aulu berkata terus terang, masih terlihat seperti belum tenang. Semuanya ditakdirkan dalam kegelapan. Tidak semudah itu ingin membunuhku. Tidak peduli apa, aku masih hidup. Aulu, di mana ayahku di mana dia sekarang apakah dia hidup atau mati langsung ke intinya? Naga Emas bercakar lima berkata dengan saksama, ini adalah masalah yang paling dia khawatirkan saat ini. Kaisar Naga belum mati, tapi hidup lebih baik daripada mati. Mengambil nafas dalam-dalam, Aulu berkata dengan emosi. Hidup lebih baik daripada mati di mana ayahku sekarang dengan kilatan di matanya. Naga Emas bercakar lima itu bertanya, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dia ada di Long Island, tapi Tuan Muda, kamu seharusnya tidak kembali. Melihat Naga Emas bercakar lima dengan setengah senyum, ekspresi wajah Aulu sulit dipahami. Lufan dan Han Bing telah memperhatikan kata-kata dan ekspresinya sepanjang waktu. Ketika dia mendengar apa yang dia katakan, Lufan sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan bergumam di dalam hatinya, tetapi dia tidak mengatakannya. Naga Emas bercakar lima selalu waspada terhadap Aulun, dan reaksinya terhadap Aulun cukup sensitif. Jadi ketika dia mendengarnya mengatakan itu, Naga Emas bercakar lima merendahkan suaranya dan bertanya, apa maksudmu dengan itu mungkin kak ayahku salah paham dengan seseorang kain wall. Situasi saat ini di Long Island tidak sama seperti sebelumnya. Untuk Long Island, Anda bukan lagi Tuan Muda, tetapi orang yang ingin diburu Long Island. Seperti kata pepatah, mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan, jadi Tuan Muda, jangan salahkan saya Anda kejam dan tanpa ampun, dan jika Anda ingin menyalahkannya, Anda adalah Putra Kaisar Naga. Dengan tatapan tajam di matanya, Aulu dengan jelas menyatakan sikapnya, penuh aura pembunuh. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu, Aulu, kamu sangat mengecewakanku. Dengan marah, Naga Emas bercakar lima itu sangat marah, dan pada saat yang sama mundur dengan tergesa-gesa, tidak berani menghadapi kepala Aulu, pada Benarkah tidak peduli apa, sekarang kamu harus kembali ke Long Island bersamaku. Dia tersenyum acuh-ta'acuh, Aulun tampak acuh-ta'acuh, dan permusuhannya mendesak. Bagaimana jika aku tidak kembali bersamamu mengambil napas dalam-dalam, ekspresi Naga Emas bercakar lima itu jelek. Dia tidak berharap itu menjadi awal yang buruk. Saya pikir Aulu adalah seseorang yang bisa dipercaya, lagi pula, ketika ayahnya mengendalikan Long Dao, dia selalu setia. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa sekarang ayahnya sedang ditentang, Aulun akan dapat beradaptasi dengan angin, dan dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika kamu tidak kembali denganku, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kamu adalah tuan muda sebelumnya, dan aku memberimu tiga poin kesopanan. Sekarang kamu bukan apa-apa, dan satu-satunya identitasmu adalah orang Long Pulau ingin memburu. Naga Emas cakar lima, lebih baik kamu tidak mempersulitku. Melihat Naga Emas bercakar lima dengan dingin, Aulun berkata dengan tegas, sama sekali tidak ada ruang untuk negosiasi. Tampaknya aku baru saja bijaksana. Untungnya, aku tidak memberi tahu serigala bermata putih ini tentang keberadaanmu di Long Dao, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lufan menghela nafas lega dengan rasa takut yang masih ada. Huff, jadi apa bahkan jika kamu meninggalkan Long Island, kamu hanya akan mati. Mencibir, Aulun tampak seperti tidak peduli sama sekali, dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Dengan kekuatan absolut, di mata Aulun, Naga Emas bercakar lima, Lufan, dan Han Bing tidak berbeda dengan mayat, mereka hanya memiliki satu cara untuk mati. Itu belum tentu demikian, lebih baik kamu kalahkan aku dulu. Mengambil nafas dalam-dalam, Naga Emas bercakar lima berkata dengan jijik. Naga Emas bercakar lima juga bersyukur bahwa mereka telah mengundang Naga Darah Undet keluar sebelum itu, jika tidak, mereka benar-benar tidak akan memiliki ruang untuk menangkis monster tingkat 9 Aulun. Di cincin alam semesta, ketika dia merasakan arogansi Aulun, Naga Darah Undet itu sangat marah dan marah, seolah dia siap untuk membunuh si pembunuh kapan saja, ingin mencoba. Melihat teriakan Aulun yang terus-menerus, Naga Darah Mayat hidup di cincin kosmik tidak dapat menahan diri lagi, dan terus mendesak Lufan, cepat keluarkan aku, Aulun ini benar-benar serius. Ini terlalu lancang, aku pernah melihat orang tak tahu malu sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat orang tak tahu malu seperti dia, hari ini aku harus membunuhnya. Senior Undet Blood Dragon, Aulun adalah monster tingkat 9, kami bukan dia lawan, terserah kamu apakah kamu bisa membunuhnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Lufan berkata terus terang. Segera tanpa berbicara omong kosong, dengan gerakan akal ilahi, dia dengan tegas melepaskan Naga Darah Undet dari cincin kosmik. Aulun hendak membunuh si pembunuh, tetapi kemunculan tiba-tiba Naga Darah Undet membuat wajahnya berubah drastis, dan dia segera mundur, dengan ekspresi ketakutan di matanya, panik dan gelisah. Kelihatannya aneh, setelah menatap Undet Blood Dragon beberapa kali, Aulun sepertinya mengingat siapa dia, dan berkata dengan heran imortal Blood Dragon ternyata kamu. Kamu sangat terkejut bukankah aku mendengar bahwa kamu ingin membunuh Tuan Muda aku di sini, bunuh dia dan lihat. Berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, Naga Darah Undet mengenakan jubah berwarna darah, dan memandang Aulun dengan acu-ta'acu dengan tatapan sombong bunuh, sangat kuat. Saat menghadapi Lufan, Han Bing, dan Naga Emas bercakar lima sendirian, Aulun melihat semuanya, tetapi ketika Naga Darah Undet muncul, wajahnya menjadi sangat jelek dan cemberut. Meskipun dia adalah Raja Surgawi dari Pulau Naga, Aulun memahami dalam hatinya bahwa kekuatan Naga Darah mayat hidup benar-benar di luar kemampuannya, dan keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia bertarung dengan Undet Blood Dragon, hanya ada satu jalan buntu. Naga Darah Abadi, apa yang ingin kamu lakukan mengambil nafas dalam-dalam? Aulun bertanya dengan cemas. Sejujurnya, dia sangat terkejut bahwa Naga Emas bercakar lima dan Naga Darah Undet muncul dari udara tipis. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana mereka melakukannya, tapi apa yang dia pikirkan saat ini bukanlah masalah ini, tapi bagaimana menghadapi Undet Blood Dragon, yang merupakan hal terpenting. Karena kamu ingin membunuh Tuan Muda, aku ingin membunuhmu. Seharusnya tidak terlalu banyak. Dengan tatapan tajam di matanya, Naga Darah Undet sama sekali tidak menyembunyikan aura pembunuh di tubuhnya, dan agresif. Ketika kata-kata itu jatuh, Naga Darah Mayat hidup tidak sopan, wajahnya berubah keras, dan dia bergegas mendekat. Menghadapi Naga Darah Undet yang perkasa, Aulun sangat panik sehingga dia tidak berani ragu, jadi dia bergegas maju dengan putus asa. Dugu senior, level kultivasi apa Naga Darah Undet ini Lufan tidak bisa melihat melalui kekuatan Naga Darah Undet, jadi dia berinisiatif untuk berkomunikasi dengan Dugu Kiubai. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, jangan khawatir, Aulun sama sekali bukan lawannya. Dugu Kiubai berkata terus terang. Hoho, kalau begitu aku lega, tapi bagaimana keadaan Naga Darah Mayat hidup lega, Lufan terus bertanya. Monster tingkat 10, Begitu kata-kata ini keluar, Lufan tersentak, dan berkata dalam diam apa dia monster tingkat 10 tes-tes, aku tidak menyangka kultivasinya begitu menakutkan. Tanpa khawatir, Lufan-Fan Ye dapat melihat pertempuran ini dengan sikap seorang pengamat, sangat tenang dan tenang. Han Bing dan Naga Emas bercakar 5 tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari Naga Darah Mayat hidup, mereka hanya tahu bahwa dia sangat kuat, jadi ketika mereka melihat mereka berdua bertarung bersama, mereka semua terlihat sangat gugup dan mengerutkan kening. Lufan, menurutmu senior undet Blood Dragon adalah lawan Aolun seharusnya tidak ada kecelakaan, kan Han Bing memandang Lufan dengan hati-hati, dan bertanya dengan hati-hati, bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Jangan khawatir, meskipun Aolun adalah Raja Surgawi Pulau Naga, masih ada celah besar antara kultivasinya dan Naga Darah Undet. Dia tidak bisa menjadi lawan dari Naga Darah Undet. Dengan wajah tenang, Lufan menulis dengan ringan, sangat tenang. Sungguh itu akan sangat bagus. Han Bing dan Naga Emas bercakar lima sangat senang mendapatkan jawaban tegas dari Lufan. Apapun yang terjadi, selama Aolun bisa ditangani. Dalam kehampaan, kedua Naga Besar itu berhadapan dengan tidak hati-hati. Dilihat dari pemandangannya saja, Naga Darah Mayat hidup memiliki keunggulan absolut. Tidak peduli seberapa keras Aolun berjuang, sulit baginya untuk mundur sepenuhnya dari serangannya. Segera, di bawah kekuatan absolut dari Naga Darah Undet, Aolun dipukuli dengan sangat berdarah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berubah menjadi tubuhnya sendiri, ingin menggunakan tubuhnya untuk melawan Naga Darah Undet. Huff, binatang yang terperangkap masih bertarung, berjuang untuk mati, nasibmu telah ditakdirkan sejak awal, matilah. Melihat ke bawah ke arah Aolun dalam keadaan tertekan, Naga Darah Abadi itu seperti dewa yang memutuskan hidup dan kematian, acuh tak acuh terhadap segalanya. Di matanya, Aolun tidak berbeda dengan mayat, cepat atau lambat dia akan mati. Ini adalah pertarungan antara monster tingkat sembilan dan monster tingkat sepuluh. Bagi orang-orang seperti Lufan dan Naga Emas bercakar lima, Aolun memang cukup kuat, tetapi untuk Naga Darah Undet, dia rentan. Jadi dalam pertempuran berikutnya, bahkan jika Aolun menjadi tubuh utamanya, dia masih bukan tandingan Naga Darah Undet, dan disiksa secara brutal oleh Naga Darah Undet. Seluruh pertempuran berlangsung selama setengah batang dupa. Setelah setengah batang dupa, Aolun dipukuli sampai mati oleh Naga Darah Undet dan mati di tempat. Melihat tubuh Aolun, Naga Darah Mati itu santai, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sangat sederhana. Yun dan Feng berkata dengan ringan Tuan Muda, saya telah membunuhnya. Tidak menyangka kultifasimu begitu menakutkan, ini sangat mengejutkan. Melihat Naga Darah Undet dengan kagum, Naga Emas bercakar lima memujinya dengan penuh pujian, merasa sangat lega. Baginya, Naga Darah Abadi saat ini adalah kartu truf terkuat di tangannya, dan juga merupakan modal terbesarnya melawan Pulau Naga. Melihat tubuh Aolun, menurut Lufan masih banyak nilai guna. Saat Naga Emas bercakar lima berkomunikasi dengan Naga Darah Undet, Lufan langsung menuju ke tubuh Aolun, dan mengambil Yuan Li di dantiannya sebagai miliknya tanpa ragu-ragu. Dia adalah monster level sembilan, setelah dia memurnikan kekuatan unsur murni ini, dia akan dapat meningkatkan kultifasinya secara maksimal. Di bawah melahap Zhou Jie, segera, energi dalam mayat Aolun ditelan, dan mayat besar itu terapung di laut, dan segera hanyut. Naga Emas bercakar lima, Aolun tidak bisa diandalkan. Apakah menurutmu ada orang lain yang bisa dipercaya Lufan melihat dengan hati-hati ke arah Naga Emas bercakar lima, dan bertanya dengan hati-hati. Masih banyak lagi, tapi situasi di Pulau Naga sekarang terlalu rumit. Aku khawatir mereka, seperti Aolun, sudah berhianat. Saat itu aku tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi itu adalah tidak sulit untuk melihat dari. Ekspresi wajah Naga Emas bercakar lima, dia khawatir hal serupa akan terjadi lagi. Naga Darah Abadi Senior, apa rencanamu Lufan berkata dengan saleh, memalingkan wajahnya untuk melihat Naga Darah Abadi dengan serius. Bagaimanapun, dia adalah ahli super di alam monster tingkat 10, dan penglihatan Naga Darah Mayat Hidup pasti di luar jangkauan Lufan dan yang lainnya, jadi dia ingin tahu apa yang dipikirkan Naga Darah Mayat Hidup. Kamu sudah pernah ke Pulau Naga? Sebelum kamu yakin, kamu tidak boleh pergi lagi. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi hidup-hidup. Saat ini, aku tidak memiliki tindakan pencegahan yang baik. Master Naga pada dasarnya ada di Pulau Naga. Umumnya, mereka tidak akan keluar tanpa alasan khusus. Menurut pendapat saya, lebih baik kita duduk di sini dan menunggu rencana jangka panjang, kata Naga Darah Abadi dengan tenang. Menurutnya, tahu panas tidak bisa dimakan terburu-buru, dan ada beberapa hal yang tidak bisa terburu-buru, dan harus tenang. Naga Darah Abadi, apa yang kamu katakan sangat masuk akal, tetapi kamu juga mendengar apa yang baru saja dikatakan Aolu. Ayahku ada di Pulau Naga, dan hidup lebih buruk daripada kematian. Ini memang cara yang baik untuk berpikir jangka panjang, tapi saya tidak tahu bahwa ayahnya ada di Long Island dan tidak akan menyelamatkannya, terlalu pasif untuk menunggu di sini. Melihat Naga Darah Undet dengan wajah jelek, Naga Emas bercakar lima berkata dengan emosi. Artinya sangat jelas, terus mengambil tindakan aktif, mengubah pasif menjadi aktif, hanya dengan cara ini Kaisar Naga dapat diselamatkan secepat mungkin. Tuan Muda, Anda telah berada di Pulau Naga selama bertahun-tahun, dan Anda tahu kekuatan Pulau Naga lebih baik daripada saya. Begitu kita pergi ke Pulau Naga dan ditemukan lagi, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Naga Darah Mayat Hidup juga dikatakan dengan enggan. Ketika saya pergi ke Pulau Naga tadi, saya mengamatinya. Pulau Naga sangat besar, saya dapat menyembunyikan aura saya dari orang lain. Karena Naga Emas bercakar lima bersikeras pergi ke Pulau Naga, maka saya akan membawa Anda ke sana. Semua Anda pergi ke artefak luar angkasa saya, bagaimana menurut Anda? Lu Fan berkata dengan serius dengan wajah tenang. Lu Fan, bisakah kamu menyembunyikan auramu dari orang lain? Jelas. Naga Darah Abadi skeptis, dan dia tidak percaya bahwa Lu Fan bisa melakukan ini. Sambil tersenyum, Lu Fan tidak berbicara omong kosong, menatapnya dengan tenang dan berkata, Senior, jika kamu menutup mata, bisakah kamu merasakan kehadiranku? Sekarang, itu, ketika Naga Darah Undet menutup matanya, dia terkejut menemukan bahwa Lu Fan jelas ada di depannya, tetapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali, seperti udara, itu tidak ada sama sekali. Senjata sihirku bisa menyembunyikan auraku. Dalam keadaan normal, selama aku sengaja menyembunyikan alamku, tidak akan ada yang bisa melihat. Tentu saja, jika aku ingin menyembunyikan auraku, tentu tidak akan ada yang bisa melihat, tembus pandang. Uas, sikap Lu Fan luar biasa, penuh kemenangan. Apakah ini artefak luar angkasa? Tanpa bicara, Lu Fan menganggup dengan tenang, sebagai persetujuan diam-diam. Saya telah hidup selama bertahun-tahun. Meskipun saya jarang pergi ke pedalaman, saya akrab dengan wilayah laut. Sejauh yang saya tahu, tidak pernah ada artefak yang begitu kuat di wilayah laut. Jika saya tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku benar-benar tidak percaya. Itu benar, menghela nafas tanpa henti, naga darah Undet berkata dengan emosi. Tersenyum, Lu Fan tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan cincin alam semesta bukanlah yang seharusnya dimiliki dunia ini sama sekali, tetapi kami tidak dapat memberitahu mereka bahwa itu dibawa oleh Dugu Kiubai. Karena itu, Lu Fan hanya menemaninya dengan wajah tersenyum, tampak berseri-seri. Setelah memastikan bahwa aura tersembunyi Lu Fan dengan cincin kosmik tidak akan ditemukan oleh orang lain, mereka segera berdiskusi secara mendetail, dan naga emas bercakar lima menjelaskan secara singkat peta topografi Long Island, dan setelah malam tiba, Lu Fan melakukan ini. Pergi ke pulau naga sendirian. Meskipun cincin alam semesta dapat menyembunyikan aura, Lu Fan tahu di dalam hatinya bahwa ini pun masih berbahaya. Lagi pula, basis kultivasi naga yang bisa mendapatkan pijakan di pulau naga tidak boleh diremehkan. Penglihatan malam tidak sulit untuk mereka, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa Lu Fan dapat mencapai pulau naga dengan lancar tanpa ditemukan. Ini adalah perjalanan petualangan. lima puluh